Manusia aneh di alas pegunungan jilid tiga. Ang Jingkin menyentil beberapa kali di batang pedang itu hingga mengeluarkan suara nyaring, sahutnya, pedang ini memotong besi bagai rajang sayur, boleh lihat ini. Habis berkata, sekenanya ia tabas. Ke batang pohon di tepi jalan, pohon itu lebih besar dari paha orang, tapi pedang itu dapat menabas lewat, kemudian pohon itu baru ambruk ke samping. Tempat di mana pohon itu patah tampak halus bagai digergaji saja. Betapa terkejut dan kagumnya kekpang hingga mulutnya ternganga. Sementara itu asio sudah mendusin, mereka makan sedikit rangsum, lalu melanjutkan perjalanan lagi. Begitulah mereka terus mencari di pegunungan itu hingga tujuh hari lamanya, dalam pada itu banyak bahan obat-obatan berharga telah dapat dikumpulkan kekpang. Tapi ular dan buah yang mereka cari itu tetap belum diketemukan. Melihat waktu makin lama makin mendesak, jengkin menjadi gopoh. Sampai hari ke-8, mereka telah memasuki sebuah lembah sempit, di depan sana terdengar ada gemercitnya air, ketika maju lagi, ternyata ada sebuah tanah luas lapang, sebuah sungai kecil mengalir dengan airnya yang jernih. Melihat air, saking khasnya kekpang terus letakkan asio ke tanah, ia sendiri berjongkok ke tepi sungai buat minum. Tapi baru beberapa hirupan air masuk perutnya, sekonyong-konyong ia berdiri dengan badan gemetar. Karuan jengkin terkejut, ia lihat sekejap saja wajah kekpang sudah biru gelap, tangannya menuding ke sungai dan mulutnya ternganga tak sanggup bersuara lagi. Ap, apakah air sungai berbisa? Tanya jengkin cepat. Tapi tubuh kekpang sudah menggelongsor jatuh di tepi sungai, ketika jengkin membaliki tubuh orang dan memeriksa urat nadinya, ternyata napasnya sudah putus. Sungguh susah dipercaya bahwa air sungai sejernih itu ternyata berbisa jahat luar biasa, saking terkejutnya sampai jengkin melupakan asio yang ditaruh ayahnya ke tanah tadi sudah berlari-lari pergi memain sendiri dan ternyata tidak kembali lagi. Jengkin sendiri termangu-mangu memandangi sungai itu. Ia pikir dengan terbinasanya kekpang, kesukaran yang akan dihadapinya dalam usaha mencari QBWE COA ini tentu akan bertambah-tambah. Sedang jengkin berduka, tiba-tiba dilihatnya di dasar sungai itu ada segundukan batu berwarna yang tiba-tiba bisa bergerak. Malahan lantas ada lagi dua gundukan batu kecil lainnya ikut-ikut bergoyang, gundukan yang tadinya bundar lambat laun memanjang. Ketika ia tegasi, gundukan batu apa, hak kekatnya adalah tiga utas ular yang tadinya meringkuk di situ, sebab itulah tampaknya seperti gundukan. Melihat ada ular, cepat jengkin siapkan tiga buah BWE HOA piau, dan selagi hendak disambitkan kepada ular-ular itu, tiba-tiba dilihatnya ketiga ular itu di mana ekornya mengesot seakan-akan mempunyai sembilan ranting cabang, nyata itulah yang disebut. QBWE COA atau ular sembilan buntut yang sedang dicarinya setengah mati, malahan sekali bertemu ada tiga jumlahnya. Karuan terkejut dan girang anjingkin, senjata rahasia yang sudah hampir disambitkan itu ia tarik kembali mentah-mentah, ia pikir orang kosen yang memberi petunjuk itu pernah bilang bahwa QBWE COA ini hidupnya selalu berdampingan dengan Chit Kim Kho, dan untuk menyembuhkan luka seng suami, kedua macam barang itu harus lengkap tak boleh kurang salah satu di antaranya. Jika sekarang juga ia timpuk mati ular-ular itu, lantas kemana akan mencari buah Chit Kim Kho itu? Karena itu ia coba menanti dan curahkan perhatian atas gerak-gerik ular-ular itu, ia lihat QBWE COA itu kemudian berenang ke hulu sungai, celakannya tiga membagi tiga jurusan. Tentu saja jingkin bingung, yang manakah yang harus dikuntiknya? Kalau ada Chit Kim Kho, tentu ada QBWE COA, tapi ada QBWE COA belum tentu ada Chit Kim Kho, lalu di antara ketiga ular ini, yang manakah yang menuju ketumbuhan buah itu? Tanda tanya, kalau yang dikuntiknya nanti ternyata menuju ke tempat yang tiada tumbuh Chit Kim Kho, bukankah akan beraber? Dalam keadaan demikian, ia benar-benar serba salah, sementara itu ular-ular itu sudah merayap makin jauh dan jingkin masih kebuahkan belum bisa ambil keputusan yang mana harus dikuntiknya. Pada saat itulah, tiba-tiba ia ingat pada si Asiu, ia menoleh, tapi bocah itu tiada bayangannya lagi, dalam kaget dan khawatirnya, cepat ia berteriak, Asiu, Asiu. Tapi meski sudah berulang kali ia memanggil, sama sekali tiada sahutan anak perempuan itu. Sungguh celaka baginya, kek pang sudah terbinasa, kini puterinya itu menghilang, bagaimana nanti kalau pulang ia mesti menjawab pertanyaan orang-orang Biao di sana? Dan karena merandeknya itu, bila ia berpaling lagi, dua ular tadi sudah tak kelihatan lagi, hanya ketinggalan satu yang tampak terus berenang ke hulu sungai, Kalau ular ini tak lekas dikejarnya, boleh jadi sebentar juga akan menghilang, dan ini berarti usahanya akan sia-sia belaka. Tanpa pikir lagi, segera ia berlari ke depan menyusur sungai mengikuti jejak si ular, tapi ia tak berani terlalu dekat, khawatir mengejutkan binatang itu. Ia menguntit dari jarak beberapa tombak jauhnya, sambil kadang-kadang berseru memanggil Asiu. Makin lama ia menjadi makin jauh menyusur sungai itu, dan akhirnya dapat diketahui sungai itu ternyata bersumber dari suatu gua. Ketika sampai di depan gua, ular itu terus merayap ke dalam. Sudah tentu Ang Jingkin tidak tinggal diam, ia lihat gua itu cukup lebar, segera saja ia ikut masuk, Ia pikir Cip Kim Ko tentu tidak jauh lagi di situ, kalau sudah berhasil menemukannya, barulah ia akan mencari Asiu. Gua itu ternyata menembus ke suatu empang yang dikelilingi tebing-tebing curam hingga susah diketemukan orang luar. Di tengah-tengah empang itu menonjol di permukaan air sebuah batu besar dan di sela-sela batu itu tumbuh sebuah rumput yang aneh bentuknya, panjangnya ada satu meter, daunnya bundar berwarna ungu, di ujung rumput itu tumbuh satu buah sebesar kepalan dan berwarna kuning indah. Sesudah ular itu menyeberangi empang itu, kemudian merayap ke atas batu besar serta meringkuk di situ, hanya kepalanya menegak mengincar terus buah kuning yang besar itu. Jingkin yakin tentu buah itulah Cip Kim Ko yang dicarinya, sungguh tidak tersangka olehnya bisa memperolehnya secara begitu mudah. Maka cepat ia siapkan sebuah Bwe Hoa Piau, ia incar baik-baik kepala ular itu, jarinya mencentik, cepat Bwe Hoa Piau meluncur ke depan. Tampaknya sasaran pasti akan segera kena, siapa tahu dari samping tiba-tiba pun terdengar suara mendasingnya senjata rahasia, sebuah Piau Baja telah melayang tiba dan tepat membentur Bwe Hoa Piau yang disambitkan Ang Jingkin itu hingga kedua senjata terpental jatuh semua ke dalam empang. Melihat Piau Baja itu datangnya sangat cepat lagi keras, jitunya pun jarang terlihat. Ketika Jingkin mendongak, tahu-tahu di bawah dinding tebing sana sudah berdiri empat orang berkedok yang berperawakan tidak sama. Melihat keempat orang itu, terkejut dan gusar Jingkin, dengan suara bengis segera ia membentak, sebenarnya siapakah kalian berempat? Kenapa kalian sedemikian keji terhadap kami suami istri, tapi toh secara sembunyi-sembunyi tak berani unjuk muka asli? Tiba-tiba seorang yang tinggi kurus di antaranya tertawa dibuat-buat, sahutnya, Bwe Hoa Sian Chu, kau toh cukup pintar, kenapa sekarang begini gelek? Asal kau serahkan pedang hijau dan sapu tangan merahmu pada kami, betapapun besarnya urusan, bukankah lantas beres? Ya, kami hanya minta pedang hijau di tanganmu itu dan sapu tangan sutera merah di dalam bajumu itu kau serahkan, lalu kami sudahi segala urusan, malahan kami bersedia membantu kau menangkap Kew Bwe Hoa dan Cip Kim Ko itu untuk menolong jiwamu. Tiba-tiba kawannya yang agak pendek ikut bicara. Tapi kalau kau tetap ngotot, ha, tak perlu kami turun tangan, asal kami hancurkan Cip Kim Ko ini, kemana lagi kau bisa mencari yang keduanya? Haha, terserah kau mau atau tidak? Kiranya Ang Jing Kim ini berjuluk Bwe Hoa Sian Chu atau Dewi Bunga Bwe, senjata rahasianya Bwe Hoa Piau yang tunggal, setiap kali dapat ditimpukan lima buah dan sangat jitu, kemahirannya yang lain adalah jurus Bwe Hoa Tsu Hoa At. Ia adalah puterinya Siang Seh Tai Hiap, Bwe Hoa Sian Chu Ang San Jiao. Karena ancaman tadi, saking gusarnya ia membentak pula, coba katakan dulu siapa kalian berempat. Kenapa perbuatan kalian mesti secara sembunyi-sembunyi begini? Bwe Hoa Sian Chu, nama kami tiada artinya untuk diketahui mu, ada lebih baik lekasan kau ambil keputusan saja sahut si Jangkung tadi dengan tertawa. Namun Ang Jing Kim tidak mudah diancam sambil bicara ia sudah siapkan lima Bwe Hoa Piau di tangannya, telinganya berkumandang apa yang pernah dikatakan suaminya, Jing Kim, sekalipun kita harus mati, jangan sampai pedang hijau dan sapu tangan merah ini jatuh di empat jahanam itu. Maka sahutnya kemudian, baiklah nih, terima. Berbareng selesai ucapannya, tangannya mengayun, lima sinar terus meluncur ke depan, empat mengarah ke empat musuh, yang satu mengincar Kew Bwe Hoa. Sungguh sama sekali empat orang tidak menduga bahwa Ang Jing Kim ini berani bergurau dengan jiwa suaminya yang tinggal Senin Kemis itu, yaitu lebih sayangi kedua benda yang diminta daripada keselamatan seng suami. Mereka bukan jago lemah, begitu nampak Bwe Hoa Piau menyambar tiba, cepat mereka berkelit, tapi kepala ulari yang diarah itu dengan tepat sudah terkena Bwe Hoa Piau satunya hingga wancur. Dan begitu Ang Jing Kim samlitkan senjata rahasianya, segera orangnya ikut melompat ke depan, ke atas batu besar di tengah umpang itu, cepat ia samber ular mati itu, sekalian petik buah Cip Kim Ko tadi, walaupun saat itu juga dari belakang terdengar suara menyambernya senjata rahasia musuh, namun ia pun tidak pikirkan lagi, terpaksa. Hanya sedikit mengegos, tapi pundaknya lantas terasa kesakitan, ternyata sebuah piau baja sudah menancap di bahunya. Dengan menahan sakit, Jing Kim masukkan ular mati dan Cip Kim Ko yang berhasil diperolehnya itu ke dalam baju, habis itu cepat ia memutar tubuh, dengan sikap angkus sambil pedang terhunus di tangan, ejeknya kemudian, nah, kedua benda ini sudah berada di tanganku, apa maumu sekarang? Hahaha, tiba-tiba si jangkung tadi bergelak ketawa, memang benar kedua barang itu sudah kau dapatkan, tapi kenapa kau tidak tanya dirimu sendiri, dengan kepandaian suami istri kalian tak mampu menandingi kami berempat, kini kau berada sendirian, dapatkah kau selamat tinggalkan tempat ini? Jing Kim menjadi terkesiap, ia pikir memang benar juga gertakan orang itu, selagi dirinya terluka lagi, terang takkan ungkulan melawan keroyokan mereka. Dalam gugupnya, cepat ia cabut piau yang masih menancap di pundaknya itu dan hendak dilempar ke tanah, tiba-tiba sekilas dapat dilihatnya pada senjata rahasia itu terukir dua huruf kecil sekali. Hati Jing Kim tergerak, ia pikir kalau diaktas senjata rahasia itu ada tulisannya, tentu itu nama atau tanda pengenal si pemiliknya. Cuma sayang kedua huruf kecil itu sangat lembut ketika ia hendak menegasi lebih dekat, sekonyong-konyong sebuah piau baja menyamber datang pula, kering, dengan tepat membentur piau yang dipegangnya, syukur tidak sampai terjatuh. Sudah berulang kali Ang Jing Kim diserang oleh senjata rahasia seperti itu, tapi sebegitu jauh ia belum mengetahui jelas siapa di antara empat orang itu yang menyambitkannya. Ketika tangannya kesemutan karena benturan piau yang dipeganginya itu, segera ia sadar tentu sih empunya kuatir rahasianya terbongkar oleh kedua huruf itu. Cepat ia masukkan piau yang ditangkapnya itu ke dalam baju. Berhubung kejadian itu, rupanya di antara empat orang itu lantas terjadi perdebatan, satu di antaranya tiba-tiba bisik pada si jangkung, tapi si jangkung rupanya tidak setuju hingga beberapa kali mereka tarik urat, saling tidak mau mengalah. Diam-diam Ang Jing Kim mengamat-amati orang berkedok itu, ia menduga tentu itulah si pemilik piau, orang ini berperawakan sedang, tiada tanda-tanda istimewa, pula berkedok, menjadi susah dikenali. Sesudah berdebat sejenak, rupanya si jangkung mendapat suara lebih banyak, maka sekali ia memberi aba, segera empat orang terpencar mengepung Ang Jing Kim, di tengah empang di atas batu besar itu, jarak mereka hanya terbatas oleh air empang, jauhnya kira-kira lebih dua tombak, hendak meloloskan diri dari kepungan rasanya tidaklah mudah. Tapi sehabis empat orang itu berpencar mengambil kedudukan mengepung di pinggir empang sana, mereka pun tidak lantas membuka serangan, melainkan terus duduk anteng di tempatnya masing-masing. Jing Kim menjadi heran, tapi ia pun tak berani sembarang bergerak, ia ingin tahu dulu apa yang dikehendaki musuh itu. Tapi sudah lama, masih empat orang itu berdiam saja, tiba-tiba tergerak pikiran Jing Kim, ia insaf orang sengaja mengepungnya di tengah empang itu, dengan begitu akhirnya ia sendiri akan menyerah tak berdaya. Namun ia pantang menyerah, ia coba tunggu kesempatan dan berharap bisa terjang keluar, ia bertahan sekuatnya, dan tunggu menunggu demikian ternyata berlangsung sampai tiga hari tiga malam, selama itu boleh dikata Ang Jing Kim tidur saja tidak berani, kuatir kalau mendadak di serbu keempat musuh itu. Sampai esok hari keempat, ia sudah terlalu letih, lapar dan dahaga, sebaliknya keempat orang itu senaknya mengeluarkan rangsum mereka dan memakannya dengan nikmat, mulut mereka sengaja berkecap hingga mengeluarkan suara seakan orang kelaparan ketemukan makanan. Karuan tidak buatan gemasnya Ang Jing Kim, sedapat mungkin ia tahan selera yang terus memuncak, ia pura melengos ke jurusan lain tak mau menatap musuh. Bwe Hoa Sian Chu, tiba-tiba satu di antara empat orang itu berseru, sudah tiga hari kau bertahan, rasanya tiga hari lagi kau pun takkan bisa lolos, biasanya kau sok pintar, kenapa sekarang begini bandel? Jing Kim tahu maksud orang tetap mengincar kedua barang miliknya itu, tapi meski ia benar serahkan barang itu, serupa saja jiwanya tak terjamin mengingat kekejaman musuh itu. Maka ia hanya tertawa dingin tanpa gubris. Haha, Bwe Hoa Sian Chu, nih, makan sedikit seru si jangkung tadi. Berbareng itu sepotong siopi ia terus dilemparkan ke arahnya. Sesungguhnya Ang Jing Kim sudah terlalu lapar, tanpa kuasa ia ulur tangan hendak menyanggapi makanan itu. Di luar dugaan Kero melempar si jangkung itu memakai. Tenaga efek, ketika sampai di dekat Ang Jing Kim, mendadak makanan itu bisa memilu ke samping terus nyempelung ke empang. Maka tertawalah keempat orang itu bergelak dengan senangnya. Sebaliknya Ang Jing Kim malu dan murka, kalau tenaga mengizinkan, segera ia bermaksud menubruk maju buat adu jiwa. Sementara itu didengarnya si jangkung itu berkata lagi, Bwe Hoa Sian Chu, di tempat begini kau masih berlagak. Makanan demikian kau tidak doyan, tunggulah nanti pulang ke rumah nenekmu minta disusui. Hahaha. Habis tertawa, ia berjongkok, dengan tangannya ia mengeruk air empang yang jernih itu buat minum. Tiga hari yang lalu Ang Jing Kim telah menyaksikan kekpang terbinasa sebab minum air sungai yang beracun itu, kini melihat orang juga minum air sungai, pula ketiga kawannya juga akan menirukan si jangkung, diam-diam hatinya bersyukur musuh itu mencari kematian sendiri dan memberi jalan hidup bagi dirinya. Dalam saat demikian, sinar matanya terus menatap orang berkedok yang berdebat dengan si jangkung tadi. Ia lihat orang ini tidak gunakan tangannya mengeruk air, tapi berjongkok sambil sedikit menyingkap kain kedoknya, dengan mulutnya akan menghirup air empang itu. Sekilas Jing Kim mengenali separuh muka orang itu seketika kepalanya seakan pening, serunya tak lampias, keparat Shichu, kikiranya kau adanya. Mendadak orang yang dikatakan Shichu itu terkejut, belum sampai air menempel mulut, cepat ia melompat mundur dengan tertegun. Sedang tangan Ang Jing Kim terus menuding orang dengan gemetar tapi tak sanggup buka suara. Pada saat itulah, sekonyong terdengar suara jeritan berulang dari ketiga orang yang lagi minum tadi, lalu bergedebu keroboh ke tanah kulit badan mereka seketika berubah biru gosong, lalu tak berkutik pula. Nyata mereka pun binasa oleh racun air sungai seperti halnya kekpang. Diam-diam Jing Kim menyesal terburu nafsu bersuara, kalau tadi diam-diam menanti, bukankah Jahanam Shichu itu pun tak terluput dari kematian? Dan kini manusia itu sudah lantas angkat langkah seribu melihat kawannya sudah terbinasa. Hati Ang Jing Kim merasa lega sesudah ketiga musuh sudah mati dan seorang lagi lari terbirit. Ia hitung masih ada waktu belasan hari dari janjinya dengan seng suami. Dan dapat membawa kembali empedu QBWE Coa dan Cip Kim Ko untuk menolong jiwanya, sungguh ia tidak pernah membayangkan akan begini mudah menyelesaikan kepungan musuh tadi. Saking girangnya, belum lagi ia berbangkit tiba-tiba matanya serasa gelap, orangnya pun jatuh pingsan di atas batu itu. Dalam pada itu, mengenai diri si Asyu yang ditinggalkan sendiri dan terlupa itu, dasar kanak-kanak, ketika tiba-tiba dilihatnya ada seekor kelinci putih dengan kedua matanya yang merah bundar di dalam semak-semak rumput lagi memandang padanya, ia menjadi sangat tertarik, tanpa bilang-bilang lagi ia terus memburu ke arah kelinci itu. Binatang itu rupanya binal juga, ketika melihat si bocah mendekati, ia tidak lari, sebaliknya mengeluarkan gerak-gerik yang menggoda hingga makin mengembirakan hati Asyu, dengan tertawa-tawa ia berjongkok terus hendak menangkap kelinci itu, tapi sedikit binatang itu melompat, tangan Asyu yang kecil telah menangkap tempat kosong, kelinci itu tidak lari terus, tapi masih menggoda pula dengan berbagai macam mimik, tentu saja Asyu semakin getol, ia memburu dan menangkapnya lagi, namun luput pula, dan begitulah seterusnya hingga makin lama makin jauh. Asyu bergurau dengan kelinci putih itu, sama sekali tak terpikir olehnya bahwa saat itulah, ayahnya Kekpang telah menemui ajalnya meminum air beracun. Maka tanpa merasa Asyu telah mengejar kelinci itu sampai beberapa ali dan memasuki sebuah lembah yang di kedua tepi dinding tebing curam, makin jauh jalan makin lika-liku, tapi ia masih terus mengudak. Maka tanpa merasa hari pun mulai gelap, perutnya berasa lapar, barulah sekarang Asyu ingat pada ayah dan bibi jingkoh, ia mulai bingung dan khawatir, segera ia bermaksud kembali ke jalan semula, tapi makin putar makin kesasar, hari pun makin gelap hingga berulang kali ia jatuh bangun, saking letihnya ia merbah sekenanya di tanah dan pulas. Besok paginya, ia berlari lagi hendak pulang kembali, tapi sudah kian kemari masih belum ketemukan jalan yang betul, sampai kelaparan, lalu ia petik buah-buahan yang diketemukan dan dimakan sekedarnya, keadaan begitu sampai beruntun tiga malam, baiknya di malam hari, karena dadanya memakai kalung permainan mutiara yang memancarkan cahaya terang, maka ia masih bisa berjalan dengan bebas. Namun begitu, untuk jarak jauh, juga kegelapan belaka yang tertampak, lama-lama Asyul menjadi ketakutan dan duduk di tanah sambil menangis. Tidak lama, tiba-tiba didengarnya dari jauh ada suara tindakan orang yang sedang mendatangi, mula-mula Asyul menyangka itulah ayahnya, cepat ia berhenti menangis. Sambil mendengarkan, dan memang benar suara tindakan orang, saking girangnya ia terus meloncat bangun sambil berseru, ayah, jingkoh, aku berada di sini, kemanakah kalian? Asyul sendirian menjadi ketakutan. Selesai ia berkata, orang itu pun sudah mendekat, ketika Asyul menengadah, tanpa merasa ia mundur beberapa tindak. Ternyata yang datang ini bukan ayahnya, bukan lagi jingkoh, tapi seorang lelaki bangsa Han yang berusiaan yang tampaknya linglung, ketika tiba-tiba melihat Asyul, orang itu terus menubruk maju dan Asyul dipondongnya tinggi-tinggi sambil menggumam sendiri, oh, jingkin, jingkin, sesungguhnya aku tiada maksud mencelakai kau. Asyul menjadi bingung mendengar rocehan yang tak karuan jun terungannya itu, ia lihat mete orang mengembang air mete, dalam hati kecilnya menjadi heran, apakah orang ini juga kesasar jalan? Maka menangis. Dasar kanak-kanak, segera ia pun menanya, Toace, kenapakah kau menangis? Apakah kau kesasar? Jangan khawatir, sebentar kalau ayah di dan jingkoh sudah datang, nanti kita bersama-sama pergi pulang. Mendengar nada suara Asyul ini, seketika orang itu tercengang, dengan teliti ia mengamat-amati Asyul sejenak, mendadak katanya, eh, kau bukan Sian? Anak siapakah kau? Sebaliknya Asyul bertambah heran, sahutnya, Hi, kau pun kenal Enci Sian? Aku adalah kawan bayinya dan kelak akan datang memain ke rumahnya, demikian jingkoh berkata padaku. Siapa namamu? Tanya orang itu dengan wajah berubah. Asyul, ayahku bernama Kekpang, sahut sidara cilik. Hektometer, kiranya anak biau, benda di depan dadamu itu dari mana kau dapatkan jengek orang itu mendadak. Asyul tidak tahu akan perubahan air muka orang, maka sahutnya wajar saja, jingkoh yang memberikan padaku. Jingkoh siapa bentak orang itu? Berbareng tangannya mengulur terus hendak menarik kalung mutiara yang dipakai Asyul itu. Jangan kau merebut barangku teriak Asyul sambil tangannya yang kecil memegangi kalungnya kencang. Tapi sekali tangan orang itu mengipat, kontan Asyul terlempar jatuh, kasihan bocah sekecil itu, tentu saja tidak tahan oleh sengkelitan itu, ia jatuh kesakitan hingga pingsan. Orang itu tertegun sejenak, tapi segera berjongkok hendak mengambil mutiara dari kalung yang dipakai Asyul itu. Tak terduga, baru saja tangannya menyentuh mutiara itu, tahu-tahu pergelangan tangannya seakan terjepit sesuatu, ketika ia menunduk, ia menjadi terkejut sekali. Ternyata pergelangan tangannya seperti kena dipegang oleh tangan seseorang, cuma, tangan itu seakan bersisik yang tumbuh di atas kuku jarinya, tenaga cekalan itu demikian besarnya hingga bagai tanggam, sampai setengah tubuhnya ikut kesemutan kaku. Orang itu sendiri tidak rendah ilmu silatnya, tentu saja ia terkejut, cepat ia berpaling maka terlihatlah ada seorang tua pendek gemuk merebah telentang di tanah. Orang ini tubuhnya pendek, wajahnya jelek, malahan mukanya seperti bersisik pula, sebaliknya kedua lengannya panjang luar biasa melebih badannya, kalau berdiri, boleh jadi kedua tangannya itu akan menyentuh tanah. Sepasang matanya menyorotkan sinar berkelip, rambutnya serawutan bagai rumput kering, manusia aneh semacam demikian, sungguh jarang terlihat. Siapa kau bentak lelaki pertama tadi? Dan kau sendiri siapa balas orang aneh ini? Aku si cu bernama Hang Tin, orang dari Tionggoan, sahut laki itu. Ya, aku sudah menduga kau bukan orang biaw kami, tak nanti mereka berjiwa rendah seperti kau, jengek kakek aneh itu. Sambil berkata, Cuh Hang Tin itu merasa genggaman tangan kakek aneh itu bertambah kencang hingga tulang tangannya kesakitan luar biasa, walaupun orang itu tampak merebah saja, tapi terang memiliki luakang yang tinggi, dalam gugutnya ia menanya lagi, Sobat, selamanya kita tiada kenal, kenapa kau mencari setori pada aku? Dan permusuhan apa darah cilik itu dengan kau? Kenapa kau hendak mencelakainya? Tanda tanya sahut orang tua itu dengan bengis. Cuh Hang Tin menjadi bungkam, selang agak lama, barulah ia berkata, darah cilik ini tiada permusuhan apa dengan aku, tapi mutiara yang berkalung di lehernya ini justru adalah milik seorang musuhku yang besar, haraplah kau lepaskan aku, nanti kututurkan yang jelas. Kiranya Cuh Hang Tin yang masih muda ini memang sama orangnya dengan Cuh Hang Tin pada permulaan cerita ini. Tatkala mana ia belum menjadi tosu, ilmu kebutnya kelohuthoat juga belum terlatih, jadi ilmu silatnya masih belum tergolong tinggi, walaupun begitu, sekali cekal telah dibikin tak berdanya seperti sekarang ia diperlakukan si orang aneh ini, selamanya belum pernah dialaminya. Sebab itulah, ia ganti siasat memakai permohonan dengan kata halus. Betul juga kakek aneh itu terbujuk, ia kendorkan cekalannya dan berkata, baiklah, coba apa yang bisa kau terangkan. Di luar dugaan, Cuh Hang Tin terus melompat mundur jauh, habis itu tanpa berpaling lagi terus lari dalam kegelapan. Tentu saja kakek aneh itu sangat gusar, ia mengaum keras hingga mengema jauh di lembah, ia coba berdiri, tapi kakinya terlalu lemas, kembali ia jatuh di tanah, saking gemasnya kedua tangannya yang panjang besar itu memukul tanah berulang hingga menerbitkan suara keras. Tampaknya percuma saja ia memiliki ilmu kepandayan tinggi, karena kedua kakinya lemas bagai tak bertulang, sama sekali tak bisa berjalan. Sesudah berteriak aneh beberapa kali, lalu ia merangkak ke samping Asiu. Waktu itu Asiu telah siuman kembali, ia menangis pula sambil merintih kesakitan. Jangan takut, nak, Jahanam itu sudah kusir, kata kakek itu sembari mengamat. Amati Asiu, lalu tanyanya pula, kau tinggal di gua mana? Ketika Asiu melihat orang yang berada di hadapannya sedemikian luar biasa hampir ia menjerit kaget, namun kakek aneh itu telah menghiburnya lagi. Lambat laun Asiu menjadi berani, sahutnya kemudian, aku tinggal di Tiok Teng Tong. Hi, orang Tiok Teng Tong seru kakek itu seperti sangat senang oleh keterangan Asiu itu. Pernah kau mendengar cerita bahwa Tiok Teng Tong itu ada seorang aneh yang bernama Loliong Tau yang telah diusir ke gunung dan kemudian telah menghilang? Ia merandek sejenak lalu dengan menghela napasia menyambung pula. Titik 2 Tapi, ah, kau masih kecil, tak mungkin kau mengetahuinya. Ya, ya, aku pernah mendengar, kata Asiu tiba-tiba, pernah ayah bercerita bahwa Ncim Teng Kiu tetangga telah melahirkan seorang bayi, bayi aneh yang bersisik, dan kedua lengannya panjang luar biasa, sebaliknya kaki lemas bagai tak bertulang. Ncim Teng Kiu tak berani bilang pada orang lain, kuatir kalau orang menyangka bayi itu adalah siluman, maka diam-diam membesarkannya sampai tujuh tahun, akhirnya telah diketahui orang luar dan diusir pergi ke gunung. Anak itu dipanggil Loliong Tau, kata ayah, diam-diam ia malah bersahabat dengan Loliong Tau itu, maka ia pun tidak pernah ceritakan pada orang lain. Hi, ayahmu bernama Kek Pang bukan seru kakek aneh itu dengan girang. Ya, ya, betul, sahut Asiu. Ah, kiranya kau putri Kek Pang kata kakek aneh itu sembari merangkul Asiu dengan mesra. Baikkah ayahmu? Baik, sahut Asiu mengangguk, kami bersama-sama berburu ke gunung ini, aku menguber seekor kelinci hingga terpencar dengan dia. Dan di mana En Chim Teng Kiu tanya si orang aneh lagi? Entahlah, mungkin sudah meninggal, sahut Asiu. Orang itu menghela nafas terharu, katanya kemudian, Asiu, akulah Loliong Tau yang diusir para tetangga ke gunung itu. Mete Asiu membelalak aheran, katanya kemudian sambil menggeleng kepala, bukan, bukan. Kata ayah, sesudah Loliong Tau masuk gunung, ia telah berubah seekor siluman naga yang mempunyai kepandayan luar biasa. Ya, Loliong Tau memang berkepandayan tinggi, lihatlah Asiu, kata orang itu sambil lulur sebelah tangannya mencengkeram sekenanya satu pohon kecil di sampingnya, maka terdengarlah suara krak-rak, batang pohon itu telah kena dipatahkan mentah. Hebat sekali, Loliong Tau, marilah kau ajarkan kepandayan demikian padaku, seru Asiu terkesima oleh tenaga luar biasa Loliong Tau itu. Kau adalah puterinya sobatku Kekpang, tentu saja aku akan mengajarkan kepandayan kepadamu, sahut Loliong Tau. Marilah kau ikut padaku. Habis berkata, sekali menggelundung, cepat sekali ia telah merangkak pergi jauh, lekasan Asiu menyusulnya berlari-lari. Tidak iya ma mereka telah memasuki sebuah gua batu yang di luarnya teraling-aling dua buah batu seakan-akan daun pintu buatan alam. Dalam gua itu ternyata penuh beraneka batu-batu hiasan dinding hingga bersinar gilap ketika tersorot cahaya mutiara di kalungnya Asiu itu. Karuan bocah ini kegirangan, ia bertepuk-tepuk tangan gembira. Lihatlah lukisan di dinding itu kata Loliong Tau. Ketika Asiu berpaling ke arah yang ditunjuk, ia lihat dinding batu itu halus licin selebar lebih dua tombak dan terukir tujuh orang dewasa, ada yang berduduk, ada yang berdiri, yang berjongkok, yang merebah, macam-macam. Di bawah ukiran orang-orang besar itu, di bawahnya ada lagi ukiran yang lebih kecil dan semuanya dilukis dalam berbagai gaya yang tidak sama, malahan ada lagi catatan-catatan dengan huruf-huruf kecil. Apakah itu, Loliong Tau tanya Asiu? Entah, sahut si orang tua, aku sendiri pun tidak tahu, secara tak sengaja aku terluntang lantung sampai di sini, lalu tinggal menetap di sini sampai dua tahun, sesudah memperoleh api, barulah mengetahui di dinding situ ada lukisan, saking iseng, aku menirukan gaya gambar itu, beberapa tahun kemudian, di luar dugaan sekali ayun tangan, aku telah bisa patahkan satu pohon. Kalau sekarang kau ikut aku tinggal di sini, bukankah juga dapat mempelajari ilmu kepandayan hebat ini? Dengan ragu Asiu memandangi dinding itu, tiba-tiba sahutnya, Loliong Tau, ayahku hendaklah dicari kemari, biar kita bersama-sama mempelajari ilmu kepandayan hebat ini, bukankah lebih baik? Ya, tentu saja lebih baik, sahut Loliong Tau. Tapi pegunungan seluas ini, Loliong Tau sendiri tak bisa berjalan, kemana harus mencarinya? Asiu tak kruwe lagi, ia lihat gua itu sangat menarik, maka ia tinggal di situ bersama Loliong Tau dan tanpa merasa tahun sudah lampau. Selama itu, seperti halnya Loliong Tau, setiap hari Asiu menirukan gaya lukisan di dinding itu untuk belajar, lama tubuhnya menjadi enteng, tenaganya besar luar biasa, nyata kemajuannya tidak terhingga. Sudah tentu Asiu senang sekali, namun demikian, sebab apa dan ilmu kepandayan apa yang dipelajarinya itu, sama sekali ia tak mengerti. Sama sekali tak tersangka olehnya bahwa lukisan yang terukir di dalam gua itu sebenarnya adalah dasar latihan lewakang yang maha tinggi tinggalan Xiaoyang Chinjin di jaman dahulu yang sudah lenyap dalam dunia persilatan itu, yaitu yang disebut Xiaoyang Chitkai atau tujuh kunci dasar latihan Xiaoyang. Xiaoyang Chinjin itu asalnya adalah seorang tukang kayu, tanpa sengaja di pegunungan sunyi diperolehnya satu kitab lewakang yang mujijat, dengan giat ia melatih diri beberapa puluh tahun hingga menjagoi dunia persilatan pada zamannya. Ketika merasa hidupnya tiada tandingnya lagi, ia telah menyepi kedaerah biau serta tinggal di dalam gua ini, di sini ia menciptakan lagi ilmu lukangnya yang meliputi inti sari dari cabang ilmu silat lain dan diberi nama Xiaoyang Chitkai. Setiap kunci itu punya X gerakan, maka seluruhnya menjadi XX sama dengan gerak tipu. Ketika hari tuanya ia telah mengukir hasil karyanya itu di dinding gua, lalu tinggal pergi menghilang tak ketahuan rimbanya. Sungguh sama sekali tak terduga bahwa ilmu luar biasa yang hanya didengar orang buling, tapi belum pernah dilihat itu, kini bisa diperoleh seorang biau yang aneh dan cacat serta anak perempuan yang sepele. Kecerdasan Asiu sudah terang jauh melebih Loliong Tau, tapi karena tidak mendapatkan petunjuk dan bimbingan orang pandai, serupa saja, ia pun tak paham di mana letak rahasia ajaran menurut lukisan itu. Namun begitu, berkat kegiatannya selama 12 tahun, beberapa bagian kepandayan Xiaoyang Chitkai itu pun dapat diperolehnya, dan sedikitnya sudah setingkat dengan jago silat kelas tinggi umumnya. Tahun itu ia baru menginjak umur 15, namun cantiknya sudah kentara lain dari yang lain, karena bertahun tinggal di gua pegunungan, pakaian yang dikenakan telah berganti dengan kulit binatang, namun begitu makin menggeirahkan bagi siapa yang melihat akan gadis jelita ini. Berbareng dengan makin bertambah usianya urusan yang diketahuinya pun bertambah banyak, pengawasan Loliong Tau kepadanya pun tidak keras lagi, seringkali ia pergi ngelayap jauh tinggalkan gua itu sampai beberapa hari lamanya. Suatu hari, sudah 3-4 hari ia tinggalkan Loliong Tau, ia terus menuju ke depan tiba-tiba teringat olehnya tempat tinggal ayahnya adalah Tiok Teng Tong, lalu dimanakah tempat itu, kalau ketemukan orang, bukankah bisa menanya? Dan betapa baiknya kalau bisa pulang menyambangi orang tua? Setelah mengambil keputusan itu, segera ia percepat langkahnya ke depan, sampai hari hampir petang, dari jauh tiba-tiba dilihatnya ada asap seperti mengepul dari cerobong rumah penduduk, tak lama lagi, dilihatnya di tepi jalan ada 4-5 orang lagi merubungi segundukan api unggun dan sedang makan rusak panggang. Melihat orang, tentu saja Asyu bergirang. Sesudah dekat, ia lihat seluruhnya ada 5 orang. Tiga di antaranya laki-laki berwok semua dan lainnya, yang satu adalah Hwasyo Gendut, sedang satunya lagi seorang lelaki kurus kecil. Para paman, pergi ke Tiok Teng Tong harus sambil jalan mana? Segera Asyu menanya. Rupanya kelima orang itu rada kaget ketika mendadak mendengar suara teguran orang, mereka menoleh berbareng, dan mereka menjadi tercengang demi melihat seorang gadis jelita berpakaian kulit binatang telah berdiri di situ. Namun sejenak saja, satu di antara laki-laki berwok itu terus bersiul panjang seperti lelaki bangor umumnya. Ehm, alangkah manisnya nona cilik ini, dari manakah kau darah cantik? Segera kawannya menggoda. Ah, kau ini, orang menanya kau, sebaliknya kau menegur ujar temannya yang satu lagi. Sebagai seorang gadis yang masih hijau, sudah tentu Asyu tak paham kata-kata orang yang bersifat rendah, ia masih menantikan jawaban orang sambil membetulkan sedikit pakaiannya, ketika tanpa sengaja mutiara kalungnya itu tertarik keluar hingga memancarkan sinar gemilapan, kelima orang itu menjadi curiga. Hi, mutiara mestika seperti ini, masakan di jagad ini ada dua butir seru satu di antara lelaki berwok tadi. Mana bisa ada dua butir sahut si lelaki kurus kecil tadi dengan suaranya yang banci. Lihatlah untayan kalungnya itu begitu indah buatannya, kalau bukan bikinan Ong Lotau, tukang emas kenamaan di tiang sah yang terkenal itu, siapa lagi mampu membuatnya? Hai, anak darah, di mana Ang Jin Kin berada? Lekas kau mengaku bentak si Hwasyo gendut mendadak. Asyu menjadi bingung, ia tidak mengerti mengapa kelima orang itu sedemikian garang kepadanya, ia hanya mengulangi nama Ang Jin Kin yang ditanya itu, ia pikir nama ini seperti sudah dikenalnya, tapi siapa dan di mana ia tidak ingat. Karena itu, dengan membelalak ia pandangi pada eri gemuk itu. Mendadak Hwasyo itu putar tongkat paderinya hingga mengeluarkan angin, lalu mentaknya lagi, hayo, anak darah, lekas katakan yang benar, di mana adanya Ang Jin Kin. Tanda tanya. Hai, Hwasyo gede, tiba-tiba si lelaki kurus kecil itu menukas, caramu begini dan potonganmu bagai raksasa apa takkan bikin takut darah jelita ini? Ya, ya, daripada Syu Chai kecut macam orang sakit TBC seperti kau, masih berani kau berlagak apa sahut si Hwasyo tak mau kalah. Karuan lelaki kurus kecil itu menjadi gusar. Kiranya ia berjuluk Im Su Syu Chai atau si sastrawan akhirat, walaupun datang berombongan dengan Hwasyo gemuk yang bergelar tiapisian su itu, namun dalam hati mereka sebenarnya saling iri dan bermusuhan. Karena kena dialog, tentu saja menjadi murka. Lihatlah ketiga saudara si Tio, keledai gundul ini yang mencari gebuk, bukan aku LM Su Syu Chai Swe Hiyang Ang yang tidak kenal sobat, seru lelaki kurus itu kepada tiga kawannya yang berwok itu. Lalu ia berpaling kepada tiapisian su dan mendamprat. Titik dua baiklah, hari ini biar aku memberi hajaran kepada keledai gundul, supaya kau kenal lihainya orang si Swe. Bagus, biar aku perepteli juga tulangmu yang terbungkus kulit melulu itu teriak tiapisian sumurka. Ketiga lelaki berwok itu tidak melerai, sebaliknya mereka mundur semakin jauh supaya mereka berkelahi lebih bebas. Namun begitu, entah sengaja atau tidak, mereka seakan-akan mengurung Asyu di tengah-tengah. Asyu sendiri terlanggerau melihat kelima orang itu saling bertengkar sendiri. Ia lihat piatisian su tinggi besar bagai raksasa, sebaliknya si Im Su Syu Chai itu kurus kecil, keduanya terang tak setanding. Namun dasar masih kanak-kanak, ia menjadi ketarik akan perkelahian yang bakal terjadi itu. Kiranya datangnya kelima orang itu memang bukan tiada maksud tujuan, mereka sama-sama hendak mencari jejaknya seseorang. Cuma satu sama lain hanya lahirnya saja akur, dalam batin setiap waktu bila perlu tidak segan menjaga pihak lain. Ketiga lelaki berwok itu terkenal di daerah Hunlem dengan julukan Tianlem Semse atau tiga singa dari Hunlem Selatan, yang tertua bernama Tok Jiao Se Tio Jiang, singa bercakar tunggal, kakak kedua bernama Kiu Te Se Tio Seng, singa berkepala sembilan, dan yang terakhir ialah Cui Se Cu Tio Sia, singa mabuk. Kini melihat S.W.E. Hyang Ang akan saling gebrak dengan Tiat P. Sian Su, kebetulan malah bagi mereka, maka sengaja menonton akan menarik keuntungan dari pertengkaran kedua orang itu. Sementara itu Tiat P. Sian Su sudah membentak, nah, Si U Chai Setan Madat, lekas keluarkan senjatamu, supaya orang tidak mengatakan aku menghina seorang setan kurus macamu ini. Melayani keledai gundul seperti kau, kenapa perlu pakai senjata sahut Im Su Sio Chai S.W.E. Hyang Ang dengan tertawa dingin. Berbareng itu, pukulan pertama terus dilontarkannya mengarah dada lawan. Bagus, biar aku mengalah tiga serangan padamu Sambut Tiat P. Sian Su dengan lincahnya, tubuhnya yang gede gemuk itu telah memutar ke samping dengan cepat sambil tongkatnya diangkat tinggi, betul juga ia tidak balas menyerang. Asiu menjadi senang melihat pertandingan telah dimulai. Ia lihat Kero menghindar si Hwasyo gendut itu tidak terlalu pintar, kalau saja Im Su Sio Chai itu terus menubruk maju dan menyusuli hantaman, pasti ia takkan dapat menghindarkan diri. Apa yang dipikirkan oleh Asiu ini adalah ilmu silat tertinggi dalam si Oyang Chit K yang lihai, tentu saja hal mana tak mungkin diketahui Im Su Sio Chai. Dan karena serangan pertama tak kena, segera Im Su Sio Chai melontarkan serangan kedua. Ketika melihat tenaga serangan sekali ini tidak terlalu keras, Tiat P. Sian Su bermaksud membiarkan dirinya dihantam dengan menggunakan ilmu ngekang, tapi sekilas dapat dilihatnya pada telapak tangan lawan penuh berduri kecil dan tajam dengan warna merah tua, ia menjadi terkejut dan lekas mundur ke belakang. Tapi dengan tertawa aneh sekali, lagi Im Su Sio Chai merangsang maju dan sebelah tangannya menggaplok lagi ke atas kepala Ho Sio yang gundul. Belum lagi Tiat P. Sian Su berdiri tegak, tiba-tiba melihat serangan orang yang sayup-sayup membawa angin yang berbau busuk, maka insya Allah dia kalau telapak lawan tentu berbisa. Kalau sampai kena berkenalan dengan tangan orang, pasti kepalanya akan berlubang seperti sarang tawon oleh duri di tangan orang. Maka tak terpikir lagi olehnya apakah kata-katanya akan mengalah tiga kali serangan itu sudah habis belum, sekali tongkatnya mengetok ke tanah, mendadak senjata itu terus membal ke atas, secepat kilat ujungnya menyodok ke telapak tangan lawan sambil berteriak, Kera, turun tanganmu terlalu keji, jangan kasalahkan aku tak pegang janji, si Ucai kecut. Walaupun Ho Sio gendut ini tampaknya urip, tapi lucu-lucu ngongtit, atau geblek-geblek jujur. Dengan serangannya yang lihai yang disebut tingtian lipte atau berdiri di bumi menyundu langit, kalau sampai im su Sio Ucai SWE yang angkesodok, pasti dadanya akan amblek berlubang. Tapi di saat berbahaya itu, sempat SWE yang ang merosot ke samping hingga sodokan tongkat Tiat Pi Sian Su mengenai tempat kosong. Sebaliknya begitu turun ke tanah, mendadak im su Sio Ucai berjongkok, kedua kakinya terus menyepak. Karena serangannya tadi luput, Tiat Pi Sian Su lagi melengak, maka depakan musuh tak sempat dihindarinya, pahanya telah kena hingga tubuhnya terhuyung mundur, dan akhirnya jatuh terlentang dengan muka pucat sambil berkau kesakitan. Ketika ia merabah pahanya, ternyata tangannya berlumuran darah. Hektometer, keledai gundul, sekarang sudah kenal kelihayan Tuanmu belum jengek im su Sio Ucai menyindir. Tiat Pi Sian Su sesungguhnya tidak mengerti kera bagaimana pahanya bisa terluka, hanya kena didepak saja. Begitu pula Sio yang menyaksikan itu pun merasa bingung, hanya Tian Lam Siam Su saja yang tahu bahwa di ujung sepatu insu Sio Ucai itu dipasang pelat baja yang sangat tajam, tentu saja daging paha musuh yang tertendang takkan tahan. Tapi Tiat Pi Sian Su masih merasa penasaran, cepat ia merangkak bangun, ia angkat tongkatnya lagi, tanpa bicara terus mengempelang dengan tipu Taisan Apteng atau Gunung Raksasa menindih kepala. Betapapun lihainya im su Sio Ucai, tak nanti ia berani menangkis serangan hebat ini, apalagi ia bertangan kosong, terpaksa cepat berkelit ke samping. Dan saking bernafsunya kempelangan Tiat Pi Sian Su itu hingga sebuah batu kena dihantam remuk, tangan sendiri yang berasa kesemutan, malah luka pahanya tadi ikut kesakitan lagi. Karuan kesempatan bagus ini digunakan im su Sio Ucai dengan baik untuk menubruk maju dari samping terus menggablo ke pundak lawan. Maka terdengarlah teriakan Tiat Pi Sian Su terus terguling ke tanah. Waktu im su Sio Ucai periksa tangannya, ternyata telapak tangannya sudah berlepotan darah. Kiranya tangan im su Sio Ucai itu terkenal sebagai Sian Jing Chiang atau tangan dewa alias tangan kaktus, yaitu memakai kaos tangan dari kulit landak yang berduri. Tentu saja pundak Tiat Pi Sian Su yang kena dihantam itu seketika bertambah berpuluh lubang kecil dan jatuh knockout, ia menggereng kesakitan, tapi tak berani merangsang maju lagi, melainkan dengan match mendelik memandangi lawan yang licik itu. Melihat Tiat Pi Sian Su telah kalah kena hantamannya, S.W.E. Hilang Ang menjadi jumawa seperti ayam jago yang habis mendapat kemenangan, dengan sinar mati sombong yang tiada takeran ia mengering pada Tian Lam Sam Seh hingga yang tersebut belakangan ini merasa kebat-kebit. Ha, ilmu kepandayan S.W.E. Tohako memang benar hebat kata Tian Lam Sam Seh setengah mengejek. Hektometer, bila kalian ingin coba, boleh tunggu nanti sahut S.W.E. Hilang Ang dengan angkuhnya. Habis ini ia berpaling kepada Asyu dan membentak, Bocah, hayo katakanlah, dari manakah kau peroleh mutiara yang kau pakai itu? Asyu melengak oleh teguran itu, ia lihat wajah Im Su Su Yuchai yang kurus bengis itu lagi memandang padanya dengan sinar mati jahat, ia menjadi muak rasanya. Mutiara ini pemberian jingkoh, sahutnya kemudian sambil melengus. Sudah tentu Im Su Su Yuchai tidak pandang sebelah mata pada seorang gadis desa seperti Asyu, dengan suara kerasi yang membentak pula, siapa jingkoh? Dia berada di mana? Lekas katakan. Asyu mengkerutkan keningnya, lalu katanya, kenapa kau begitu galak, aku justru tak mau katakan, sahutnya kemudian. Im Su Su Yuchai menjadi murka. Budak kurang ajar bentaknya, terus melesat maju. Tangannya diangkat terus hendak mencengkeram ke muka si gadis. Hai, Im Su bentak tiam lem sem se hendak mencegah. Tapi belum sampai ucapannya habis, tahu-tahu bukannya Asyu yang kena di cengkeram, tapi Im Su Su Yuchai sendiri yang terpental pergi bagai layangan yang putus benangnya, hingga tepat terbanting di sampingnya tiat pisian Su. Kalau tadi Im Su Su Yuchai masih mentah bersih tegang, siapa tahu sekarang ia sendiri menggelepak juga di tanah sambil menggereng. Tian lem seisei dan tiat pisian Su menjadi bingung menyaksikan itu. Tapi segera tiat pisian Su terbahak juga, bagus, sekarang kau pun tahu rasa serunya sembari merangkak bangun terus balas menyepak ketubuh Im Su Su Yuchai hingga sasaran ini terpental pergi setombak lebih. Dalam keadaan terluka kena luakang yang dilontarkan Asyu tadi, dengan sendirinya Im Su Su Yuchai tak dapat menghindari depakan si Hwasyu itu, malahan tiat pisian Su merangkak bangun hendak menambahi sekali tendang lagi untuk melampiaskan rasa dongkolnya tadi, namun keburu diteriaki Asyu. Tiat pisian Su menjadi gusar mendengar ada orang berani merintangi perbuatannya, segera ia hendak memaki, tapi mendadak teringat olehnya bahwa robohnya Im Su Su Yuchai itu justru disebabkan anak darah itu, jika dirinya berani-berani memakinya, mungkin akan celaka juga. Karena itu ia menjadi terheran-heran. Melihat Hwasyu yang telol lucu ini, Asyu menduga orang tentu tidak berjiwa jahat, segera ia hendak maju mengajak bicara pula. Jangan lari bentak Tio Seng mendadak. Habis itu bertiga saudara mereka lantas merubung ke depannya Asyu. Asyu menjadi dongkol kebebasannya dirintangi. Kalian mau apa bentaknya kemudian? Apakah nona anak muridnya Bwe Hoa Sian Chu Ang Jin Kin tanya Tiam Lem Sem Se itu? Entahlah, aku tidak kenal Bwe Hoa atau Toa Hoa, sahup Asyu. Lekas minggir. Akan tetapi Tiam Lem Sem Se itu malah mendesak lebih dekat. Sesudah saling memberi tanda, mendadak Tok Jiao Se Tio Jiang, singa bercakar tunggal, mendadak ulur tangan terus mencakar ke lehernya. Asyu hendak menarik kalung mutiara yang dipakainya itu. Melihat kekurang ajaran orang, Asyu sangat mendongkol, sekenanya ia tangkis serangan orang. Dengan tipu Tok Jiao Kim Leong atau cakar tunggal menawan naga, tujuan Tio Jiang ialah hendak mengarah mutiara di leher orang, tapi karena tangkisan Asyu itu, maka cengkeramannya itu menjadi kena di tangan si gadis. Melihat Asyu kecil munggil, lengannya kecil bagai batang kayu, sebaliknya lengannya Tio Jiang hitam lebat dengan bulunya yang panjang-panjang, pula besar kuat penuh otot, setiap jarinya saja hampir sebesar lengan si Asyu, kalau sampai kena dicengkeram, sungguh entah bagaimana jadinya. Demikian pikir Tiatpi Siansu, maka ia merasa penasaran, segera berteriak, Tok Jiao Se, jangan kau agulkan lenganmu yang lebih besar. Asyu tersenyum sambil melirik ke arah Wasyu itu, ia pikir hati paderi dogol ini ternyata memang betul tidaklah jahat. Pada saat itulah kelima jari tangan Tio Jiang sudah kontak dengan lengannya, cepat ia keluarkan tenaga dalamnya hingga Tio Jiang tergetar pergi seakan-akan kena aliran listrik. Tio Jiang terkejut, ia bingung pula akan kepandaian Asyu itu, ia masih penasaran, sekali membentak, kembali ia mencengkeram lagi ke atas kepala si gadis. Diam-diam Asyu mendongkol akan kebandelan lawan, sekali ini tak ia beri ampun lagi, sekonyong-konyong ia sambar tangan orang terus disenkelit pergi hingga tubuh Tio Jiang yang besar terlempar ke udara. Melihat saudara mereka bakal kebanting mati, cepat Tio Sia dan Tio Seng berlari-lari hendak menyanggapi badannya Tio Jiang. Di luar dugaan tenaga yang dipakai Asyu tampaknya enteng, tapi sebenarnya sangat besar, ketika tubuh Tio Jiang dapat mereka tangkap, mereka berdua ikut terguling juga di tanah. Karuan yang paling geli adalah Tiat Pi Sian Su, ia tepuk tangan bersorak tertawa. Bagus, bagus, tiga ekor singa kalah dengan seekor kucing serunya terbahak. Dan kau bagaimana, kau takluk padaku tidak tanya Asyu mendadak kepada Tiat Pi Sian Su dengan tertawa-tawa. Tiat Pi Sian Su melengat. Takluk ia menegas. Tapi segera ia pun geleng kepala, ah, tidak, tidak. Tiba-tiba Asyu menghampiri Tiat Pi Sian Su hingga tubuh mereka satu sama lain seperti anak kecil berhadapan dengan raksasa saja. Tanpa bicara Asyu terus sulur jari tengahnya menutup pelahan kehoakap hiat di dada orang. Ilmu kepandaian Asyu diperoleh dari menirukan gambar Xiao Yang Cip Kei sebanyak 343 jurus dalam gua itu, ia hanya tahu kera menggunakannya, tapi tidak mengerti bahwa hoakap hiat yang ditutupnya itu adalah salah satu jalan darah terpenting di tubuh manusia, dengan lekangnya, kalau sampai kena, dapat diduga Tiat Pi Sian Su akan melayang jiwanya. Tapi jelek Tiat Pi Sian Su adalah keluaran Xiao Lim Si, karena tolonya serta taat pada pantangan perguruan, maka ia diusir. Sudah tentu dalam pengertian ilmu silat ia lebih paham daripada Asyu. Ketika tiba-tiba merasa dadanya seakan diseruduk suatu tenaga yang maha besar. Karuan ia terkejut, cepat ia hendak berkelit, tapi sudah terlambat, terasa sebuah tulang iganya kena tertutup patah hingga Tiat Pi Sian Su terhuyung-huyung ke belakang dengan muka pucat. Ah, Toa Hwasyo telah terluka bukan tanya Asyu cepat. Oh, tak, tak apa, hanya luka sedikit. Aku tak luk sudah, sahut Tiat Pi Sian Su dengan menahan sakit. Menyaksikan itu, barulah sekarang Tiam Lam Sam Se dan Insu Syu Chai Swe Hiyang Ang insyaf bahwa nona jelita yang mereka hadapi itu sebenarnya memiliki ilmu kepandayan luar biasa, tanpa bicara lagi, Tiam Lam Sam Se yang lukanya enteng terus merangkak bangun dan kabur pergi. Begitu pula Swe Hiyang Ang, walaupun dengan rasa sayang, ia pun larikan diri. Asyu tak urus mereka, sebaliknya ia merasa menyesal telah melukai si Hwasyo gede itu maka tanyanya, Toa Hwasyo, apakah lukamu parah? Dasar wataknya Tiat Pi Hwasyo memang tolol jujur, terhadap kepandayan Asyu, sekarang ia sudah menyerah benar, sahutnya, ah, tidak, luka patah tulang ini sedikit hari saja akan baik. Toa Hwasyo, apakah orang tadi adalah kawanmu, kenapa mereka hendak merampas mutiaraku ini? Tanya Asyu tiba-tiba dengan heran. Ya, mutiara mestika yang kau pakai itu sesungguhnya tak ternilai harganya, tapi bukan maksudku hendak mengincarnya, sahut Tiat Pi Siansu. Aku hanya ingin mencari tahu jejak seseorang yang bernama Ang Jin Kin, yaitu pemilik asal dari mutiaramu itu. Mendengar ini Asyu menjadi teringat pada peristiwa 12 tahun yang lalu ketika jingkoh memberikan kalung mutiara itu padanya, tatkala mana orang seperti perkenalkan diri bernama Ang Jin Kin, pantas ketika tadi mendengar nama itu disebut, ia merasa seperti sudah kenal. Dan sekali ingat akan itu, segera ia menjadi ingat juga kejadian di waktu kecilnya ketika kesasar di pergunungan itu. Maka tuturnya kemudian, Ya, benar, Toa Hwesio, bibi yang memberi mutiara ini memang bernama Ang Jin Kin, ada apakah kau hendak mencarinya? Ceritanya terlalu panjang, kata Tiat Pi Hwesio, orang bulim yang hendak mencarinya bukan aku saja, tapi masih sangat banyak. Dia bersama suaminya sudah menghilang 12 tahun tapi dua macam pusaka di puncak Kim Teng San di wilayah Kwi Chiu diketahui dibawa oleh mereka. suami istri. Asyu menjadi bingung oleh cerita itu, ia menjadi ketarik dan menanya lebih jelas. Tapi dasar Tiat Pi Sian Su tidak pandai bicara, setelah melantur kalang kabut, akhirnya barulah Asyu dapat menangkap maksud kedatangan mereka berlima itu adalah karena ingin mencari jejaknya Bwe Hoa Sian Chu Ang Jin Kin bersama suaminya, Sam Siang Sintong Siang Hiap. Kiranya pada 12 tahun yang lalu pada saat Cip Bok Lo Set Ki Teng Nima lagi bersemedi, Ang Jin Kin dan Siang Hiap telah menggerayangi tempat kediamannya dan dapat menggondolari dua macam pusaka. Ki Teng Nima itu adalah tokoh terkemuka dari aliran sesat, baru saja ia selesai menjalankan tirakatnya lantas mengetahui pusakanya dicuri orang, akibatnya darah naik dan badan lumpuh, yaitu dalam istilah silat disebut Chow Hwe Ejip Mo atau api membakar diri sendiri. Dengan badan lumpuh sudah tentu ia tak bisa menguber musuh, sampai siapa pencurinya ia pun tidak tahu. Kemudian di kalangan Kang Ou lantas tersiar kabar bahwa pernah orang melihat ada empat orang berkedok telah menguber Bwe Hoa Sian Chu dan Sam Siang Sintong berdua sampai ke daerah perbatasan di wilayah suku Biau. Sejak itu pula empat orang berkedok dan suami istri Bwe Hoa Sian Chu menghilang juga. Sedangkan di antara orang Kang Ou yang terkenal dari lapisan Hek Tu hanya tiga orang saja yang ikut lenyap. Yaitu yang terkenal dengan Bong San Sam Siang atau tiga momok dari gunung Bong. Karena itu, lantas orang menyangka Bong San Sam Siang dapat mencium bau bahwa pada diri Bwe Hoa Sian Chu berdua ada menggondol pusaka orang maka mereka terus menguber dan akhirnya sama-sama lenyap di daerah Biau. Namun orang berkedok itu seluruhnya ada empat orang, lalu kecuali Bong San Sam Siang, siapa lagi yang seorang itu? Sebenarnya ayahnya Bwe Hoa Sian Chu Ang Jing Kin adalah pendekar besar di wilayah Barat Oh Lam, pergaulannya luas dengan segala lapisan dan golongan. Walaupun Sam Siang Sintong siang hiap resminya adalah anak menantunya tapi siang hiap sejak kecil sudah pintar dan cerdas luar biasa, makanya mendapat julukan Sintong atau anak sakti. Tidak heran kalau Seng mertua memandangnya bagai anak sendiri. Ketika mendengar putri kesayangan dan menantunya itu lenyap berbereng, pernah juga orang tua itu mencarinya jauh ke tanah Biau ini, tapi sayang hasilnya nihil, malahan setahun kemudian, seluruh isi keluarganya telah dibunuh musuh hingga bersih, hanya putri satunya Ang Jing Kin yang nama kecilnya disebut Xiao Yan yang berhasil lolos, tapi kemana perginya juga tidak diketahui. Sedari itu, Seng waktu lewat dengan cepatnya, sekejap saja 12 tahun sudah lalu. Namun orang Bulim masih belum melupakan dua macam pusaka miliki Teng Nyo yang dibawa Ang Jing Kin itu, maka tidak pernah berhenti orang berusaha mencari jejaknya Ang Jing Kin, cuma semuanya harus pulang dengan kecewa atau mati menjadi korban binatang berbisa di tanah Biau ini. Begitu pula maksud kedatangan Tiat Pisian Su berlima itu, tiada lain juga serupa saja. Nyata cerita ini serba baru semua bagi Asiu, sama sekali tak terduga olehnya bahwa di dunia ini masih begitu luas serta penuh manusia-manusia kejam. Ia merenung sejenak, kemudian katanya, jika sejak masuk gunung, Jing Koh tak pernah keluar lagi, lalu bagaimana dengan suaminya? Lapat aku masih ingat Jing Koh datang bersama seorang lelaki berkerudung. Katanya lelaki itu terluka, harus disembuhkan dengan dua macam obat apa yang aku tidak ingat lagi, mereka lantas berpisah sejak itu dan aku pun terpencar dengan dia selama 12 tahun tinggal di pegunungan. Nona-nona tinggal selama 12 tahun di dalam gunung, apakah tak pernah? Berjumpa pula dengan Ang Jin Kin tanya Tiat Pihwasyo ragu, semula ia bermaksud menanya kepandayan Asiu dipelajari dari siapa, tapi tidak jadi. Tidak, aku pun tidak tahu kalau dia masih tertinggal di gunung, tapi sekarang aku harus mencarinya, ujar Asiu. Biar aku ikut, seru Tiat Pihwasyo. Tapi bagaimana dengan lukamu? Asal Nona suka menolong, sedikit turun tangan saja, pasti lukaku akan baik. Betul? Asiu menegas dengan mata membelalak. Ya, dengan lukamu yang tinggi itu, tidak sulit rasanya lukaku hendak disembuhkan, kata Tiat Pihwasyo. Walaupun sebenarnya lukam Asiu sudah mencapai tingkatan jago kelas 1, tapi ia sendiri hak kekatnya tidak mengerti. Maka katanya, bagaimana caranya? Coba kau wajarkan padaku. Tiat Pihwasyo menjadi heran dan melongo oleh sahutan si gadis. Ia tutup punggungnya sendiri dan berkata, tempelkan telapak tanganmu di sini dan kerahkan tenaga dalammu. Asiu menurut. Ketika tangannya menyentuh punggung Tiat Pihwasyo dengan sendirinya timbul semacam tenaga perlawanan dari tubuhnya, sekejap saja beberapa jalan darahnya yang tadinya buntu kini tiba-tiba menjadi tembus. Kiranya Tiat Pihwasyo ini berhenti setengah jalan dan diusir dari Siow Lim Si, maka kepandaian yang masih dapat diandalkan olehnya adalah ilmu guakang, kini dengan bantuan Asiu, tanpa merasa tenaga dalamnya bertambah banyak hingga merupakan dasar latihan luakangnya. Di kemudian hari, karuan girangnya tidak kepalang sampai ia bersuara gembira. Menyangka orang sudah sembuh seluruhnya, Asiu telah tarik kembali tangannya. Tiba-tiba pikiran Tiat Pihwasyo tergerak, mendadak ia menjura terus memberi sembah kepada Asiu dan katanya, Nona, meski usiamu lebih muda dariku, tapi aku mohon Kasuka menerima aku sebagai Toute, murid. Asiu melengak, ia tidak paham maksud orang, tanyanya, apakah Toute itu? Dengan terheran, Tiat Pihwasyo mendongak memandang si gadis, pikirnya. Semua orang suka bilang aku tolol, tapi gadis ini ternyata lebih tolol daripada aku. Namun, begitu tak berani diucapkannya, hanya sahutnya, artinya aku mengangkat Nona sebagai Suhu. Tapi Asiu masih tidak paham apa Suhu, apa Toute segala. Maka Tiat Pihwasyo coba menerangkan, aku panggil Nona Suhu dan Nona sebut aku Toute. Mau tak mau Tiat Pihwasyo garuk kepala, sebab ia sendiri merasa sulit juga untuk menerangkan. Lalu Suhu mengajarkan kepandayan kepada Toute dan Toute akan menurut segala perkataan Suhu. Suhu suruh Toute melakukan apa, Toute lantas menurut, sahutnya kemudian. Asiu menjadi gembira. Ya, tahulah aku sekarang. Baiklah, aku menjadi Suhumu katanya tertawa. Tanpa disuruh lagi Tiat Pihwasyo terus menjura memberi hormat sambil memanggil Suhu. Kedua orang ini yang satu adalah Hwasyo Tolol, yang lain adalah Nona Cilik yang kekanak-kanakan, maka tidak heran apapun dapat terjadi. Namun demikian ada baiknya juga bagi Tiat Pihwasyo hingga kelak ia dapat mempelajari ilmu lekang yang tinggi dari Asiu. Toute, daripada kita nganggur, marilah kita pergi mencari jingkoh, kata Asiu kemudian. Sudah tentu Tiat Pihwasyo mengia. Segera mereka berdua kembali ke jalan pegunungan itu. Sedapat mungkin Asiu ingin mengingat masa dahulu ketika dirinya dipanggul di punda ayahnya pergi mencari obat bersama jingkoh dan tempat mana yang telah didatanginya. Namun ia tidak ingat lagi, hanya Samar masih ingat pernah mengubar kelinci hingga akhirnya ditolong Loliongtau ketika seorang lelaki hendak mencelakai dirinya. Begitulah mereka terus menjelajahi lereng pegunungan itu hingga dua hari, tapi tiada sesuatu yang mereka ketemukan, tapi sudah dekat dengan gua tempat tinggal Loliongtau itu. Asiu pikir kenapa tidak pulang dulu untuk menanyakan orang aneh itu. Mungkin ia masih ingat kira bagaimana dahulu menemukan dirinya. Sesudah ambil keputusan, segera Tiat Pihwasyo diajaknya ke sana. Dari jauh sudah tampak Loliongtau lagi duduk di depan gua sambil melongak-longok, dan begitu melihat Asiu segera orang tua itu berteriak aneh. Asiu, kemana saja kau ngelayap sampai hari ini baru pulang? Sudah tentu Tiat Pihwasyo tidak paham apa yang dimaksudkan kata orang dalam bahasa Biao yang ngawul itu, ia menyangka Asiu sedang dimaki, maka dengan match mendelik ia membentak, Hai, kau setan alas ini, berani kurang ajar pada suhuku tanpa pikir lagi ia mendekati dengan langkah lebar, begitu tongkatnya diangkat, mendadak ia mengempelang kepala orang. Tapi Loliongtau seperti tidak menghiraukannya, masih katanya dengan gusar, Asiu, siapakah orang ini? Kenapa kau membawa kemari? Habis itu, baru cepat ia mengulur tangannya memapak tongkat si Hwasyo yang sementara itu sudah hampir berkenalan dengan kepalanya. Sekali tangkap dan ditarik, tahu-tahu tubuh Tiat Pihwasyo menyelonong ke depan. Karena inilah baru Hwasyo tolol itu insyaforang Biao yang aneh ini ternyata jauh lebih lihai daripada si Asiu, lekas ya kendorkan cekalannya dan menyusul terdengarlah suara krak, pongkatnya telah patah ditekuk orang aneh itu. Saking terkejutnya sampai Tiat Pihwasyo mencelat mundur pula setengah mengumpet di belakang Asiu. Cepat Asiu mendekati Loliongtau, Tiat Pihendak ikut maju, tapi mendadak terasa suatu tenaga maha besar telah mendorongnya dibarengi dengan bentakan Loliongtau, kau enyah keluar sana seketika tubuh Tiat Pihwasyo terhuyung mundur setombak lebih. Tote jangan takut, memang beginilah watak Loliongtau, kau tunggu dulu di luar situ, kata Asiu. Sudah tentu Tiat Pihwasyo tak berani membantah, dengan mece membelalak heran ia mundur lagi beberapa tindak. Selama 12 tahun ini, sudah tentu kepandayan Loliongtau bertambah tinggi lagi daripada dulu. Sekali tangannya menahan di tanah segera tubuhnya menerobos ke dalam gua dan disusul Asiu dengan cepat. Tapi Asiu menjadi heran ketika sudah berada di dalam gua, ternyata di situ sudah bertambah seorang nenek. Siapakah dia, Loliongtau? Hi, kenapa orang sendiri kau tak kenal lagi ujar Loliongtau dengan tertawa tiba-tiba nenek itu berbangkit sambil mengamati-amati Asiu. Ai, kau benar Asiu. Betapa rindunya ibumu akan dirimu, serunya dengan girang. Nenek, kau. Aku adalah Tiat Hoa Popo, masakan kau tidak ingat lagi potong nenek itu sebelum Asiu menanya. Tapi sesungguhnya Asiu tidak ingat siapakah gerangan Tiat Hoa Popo ini, maka ia rada kesima. Ibu Loliongtau, Nini Tengkiu adalah adik perempuanku, waktu kau masih kecil, sering juga aku menggendong kau ujar nenek itu. Samar Asiu coba mengingat masa dulu memang seperti ada seorang nenek seperti ini, maka dengan girang serunya, ah, tentunya ayah dan ibuku juga baik, bukan? Aku tadinya hendak pulang menjenguk mereka, tapi sampai tengah jalan telah putar balik. Ai, ibumu saking berduka ditinggal pergi ayahmu, lalu jatuh sakit dan sudah meninggal tahun yang lalu, selatiat Hoa Popo dengan menghela nafas. Apa, ibuku sudah meninggal? Asiu menegas dengan sedih. Jika begitu, terang ayahku tidak pernah pulang. Tentu jingkoh juga benar masih berada di tengah gunung. Jingkoh siapa tanya si nenek? Ialah wanita yang minta ayahku membawanya ke gunung dahulu itu, sahut Asiu. Ya, ingatlah aku, kata Tiat Hoa Popo. Gara kedua orang asing itu, sekeluargamu jadi morat marit. Sesudah suaminya ditinggal pergi di rumahmu dan memesan agar kain kerudung suaminya itu jangan dibuka. Siapa duga, suatu kali ibumu kurang hati hingga menyikap kainnya itu, ibumu berteriak kaget, sebab muka lelaki itu sudah tidak berwujud manusia lagi, tapi penuh dengan darah kering dan bernanah pula. Mendengar jeritan ibumu, lelaki itu pun terus meloncat bangun dan berlari pergi entah kemana. Orang sama berkata bahwa kedua orang asing itu adalah siluman yang sengaja datang hendak mencelakai sekeluargamu. Asiu termangu sejenak, dalam hati ia pikir tidaklah mungkin orang baik seperti jingkoh itu, tak nanti mencelakai keluarganya. Kalau bukan Tiat Hoa Popo kesasar jalan di gunung dan dapatku pergoki tanpa sengaja, mungkin kita belum lagi tahu bahwa pemilihan sengco dari 72 gua suku kita segera akan diadakan 2 tahun yang akan datang, kata Loliong Tau kemudian. Asiu terkesima tidak paham tentang sengco apa segala. Maka Tiat Hoa Popo telah berkata lagi, ya, sekali ini mungkin bintang suku kita sudah mulai terang hingga terdapat 2 orang kalian. Dengan kepandayanmu, Loliong Tau, rasanya kedudukan sengco kita takkan jatuh di tangan bangsa Han lagi. Tapi aku pun takkan menjadi sengco, sahut Loliong Tau sesudah memikir sebentar. Jika ingin kedudukan sengco tidak jatuh di tangan bangsa lain, rasanya Asiu yang dapat memenuhi kewajiban itu. Sudah tentu Asiu tidak peduli tentang sengco apa segala dan betapa artinya kedudukan itu bagi bangsa mereka. Ya, Asiu si bocah ini memang sejak semula orang menyangkanya punya rejeki besar, kini ternyata memiliki kepandayan tinggi, tentu saja kita sangat bersyukur, kata Tiat Hoa Popo kemudian. Baiklah, 2 tahun lagi, kalau waktunya sudah dekat, bolehlah kau kemari lagi, kata Loliong Tau. Tiat Hoa Popo mengiakan dan sejak itu sering ia datang menjenguk Loliong Tau. Cuma terhadap pertemuan mereka ini yang selamanya tak pernah diceritakannya kepada orang lain. Sebaliknya Tiat Hoa Popo sendiri juga tidak sedikit memperoleh faedah dari siow yang citke yang terukir di dalam gua itu hingga menjadikannya diindahkan suku bangsanya serta diangkat seakan pemimpin mereka. Asiu, kata Loliong Tau kemudian, rasanya sudah tibalah waktunya kita menghadapi hari bahagia. Sesudah telah kau menjabat Sengco, hendaklah datang membawa aku kembali ke rumah. Maka Hwasyo Gedeta dilekaslah kau enyahkan. Loliong Tau, Toa Hwasyo itu sudah mengangkat guru padaku, rasanya ia pasti akan turut perintahku, sahut Asiu, dan sesudah merandai sejenak, tiba-tiba ia menanya tentang kejadian dahulu dan tempat di mana ia diketemukan orang aneh itu. Kejadian sebenarnya aku sendiri tidak tahu, ujar Loliong Tau, tapi tempat ku temukan kau adalah di bukit sebelah sana yang tidak jauh dari sini. Tanpa berbicara lagi segera Asiu berlari pergi sembari menteriaki Tiat Pihwasyo. Kemudian ia berpaling melambaikan tangan kepada Loliong Tau dan berseru, Loliong Tau, aku ingin pergi lagi untuk beberapa lamanya akan mencari tahu jejaknya Jingkoh. Dengan sendirinya Loliong Tau tidak tahu siapa Jingkoh itu, dia hanya geleng-geleng kepala melihat kelincahan si gadis itu. Sementara itu Tiat Pihwasyo terus saja menyusuli Asiu dengan kencang, sesudah melintasi suatu bukit, Asiu coba membayangkan kejadian masa dahulu, tapi sama seperti sudah tak teringat olehnya, hanya lapat-lapat seperti ada air di suatu tempat yang dapat dibuat patokan olehnya. Tau T, ternyata Jingkoh itu benar-benar tidak pernah kembali kepada suaminya yang ditinggalkan itu dan katanya mukanya penuh darah, entah apa sebenarnya yang sudah terjadi, masakan mereka benar-benar jelmaan siluman tanya Asiu di tengah jalan. Siluman? Mana mungkin, sahut Tiat Pihwasyo. Menurut kabar orang Kangow katanya mereka kena di pedaya bongsan Sam Sia yang mahir menggunakan racun itu, dan Sam Sia yang sintong siang hiap terkena racun jahat, maka istrinya, Ang Jingkin tidak kenal jari payah menyingkir ke daerah Biau ini dengan maksud mencari obat. Tempo hari Asiu sudah mendengar sedikit tentang Ang Jingkin dan suaminya itu, maka dia menjadi ketarik akan kisah-kisah Burin, kembali dia tanya, Tau T, cobalah ceritakan sedikit tentang jago silat yang menarik di antara bangsa Han kalian. Benar Tiat Pihwasyo seorang dogol tapi pengalamannya di Kangow sesungguhnya cukup luas. Maka dia menjadi bangga diminta oleh Sang Guru agar bercerita, segera dia memulai dengan dirinya sendiri yang tidak lupa dibumbu-bumbui dan ditiup setinggi langit sampai Asiu tersenyum geli tapi tak mencelanya. Kemudian Tiat Pihwasyo menceritakan tentang Jang Ling Chu dari Heng San yang katanya sebatang pedangnya tiada tandingan di kolong langit, tentang dua paderi wanita dari puncak emas godisan yaitu Sian Hoa Tsutai dan Biao Nguyen Suthei yang mahir ilmu Jilet Chi atau Jari Tunggal Buddha dan pernah menaklukan delapan iblis terkenal di Jing Lekok lalu tentang betapa lihainya titau oda ringgero Taisan yang atas kepalanya, tentang kelakuan Tong Tian Xin Mojiao Peking yang tak terkekang, tapi ilmu silatnya tiada bandingan hingga tiga saudara CLM dari Holland yang terkenal dengan ilmu pukulan geledek kena ditundukan dan tentang tokoh kenamaan di daerah Kang Lem, Tai Lixin Tong Po yang takut bini. Tentang Cip Bak Losat Ki Teng Nio dan Sumo Inyaligia Mong Tuhiat Koh yang kejam tak kenal ampun. Serentetan kisah yang aneh dan ikucu telah diceritakannya hingga Asyu terlongong saking ketarik. Dan tanpa merasa hari pun sudah petang. Di bawah sebuah pohon besar mereka duduk mengasuh buat lewatkan seng malam, Asyu duduk bersila bersemadi menurutkan ukiran yang dipelajarinya dari gua, Ia pun memberi beberapa petunjuk seperlunya kepada Tiat Pihwasyoh hingga tidak sedikit manfaat bagi paderi itu. Besok pagainya mereka melanjutkan perjalanan, tapi tidak jauh tiba-tiba mereka mendengar gemerciknya air, Asyu menjadi girang, serunya, Hei, air, air-air. Ya, mungkin suatu sungai kecil, Ya, ya, sungai kecil dan aku diletakkan ke tanah oleh ayah di tepi air itu. Segera Asyu mendahului berlari ke depan, tapi sudah dekat sungai itu masih tidak tertampak, setelah menerobos sebuah selah batu, tiba-tiba pandangan di depan terbeliak, sebuah sungai kecil mengalir dengan airnya yang bening menyusur sebuah lembah yang sekelilingnya terkurung oleh tebing curam. Perlahan-lahan Asyu menyusur tepi sungai itu, sampai suatu tempat, tiba-tiba ia berkemak kemik, Ya, ya, ini tempatnya ayah meletakkan aku ke tanah. Pada saat itulah tiba-tiba Tiat Pi Hwasyo di belakangnya telah berseru, Hai, Suhu, apakah yang berada di samping kakimu itu? Waktu Asyu menunduk, dia menjadi kaget. Ternyata tidak jauh dari tempat berdirinya situ ada kerangka tengkorak yang utuh seperti tengkorak di tepi sungai. Segera Tiat Pi mendekati kerangka tulang itu dan memeriksanya, tiba-tiba ia berseru lagi, Eh, pada tulang orang ini bersemwarna hitam, terang mati keracunan. Hi, di sini ada lagi sepotong lencana emas segitiga. Mendengar ada lencana emas di situ, hati Asyu tergerak. Sebab ia masih ingat di waktu kecilnya pernah memainkan sepotong lencana emas milik ayahnya yang biasanya dipakai sebagai jimat untuk menolak gangguan. Maka cepat ia minta lencana itu dari Tiat Pi Hwasyo. Ia lihat di atas benda itu terukir seekor ayam jago yang lagi berkokok, terang sudah ia memang benar barang ayahnya dahulu, tanpa merasa ia mengeluh, Oh, ayah, jadi kau telah meninggal keracunan di sini. Mendengar kerangka tulang itu adalah ayah si gadis, tiba-tiba Tiat Pi berseru, Aha, kebetulan, jika ayahmu berada di sini, tentu Ang Jin Kin itu pun takkan jauh dari tempat ini. Lalu ia memandang sekitarnya terus berlari menuju ke hilir sungai sana. Asyu tidak urus kelakuan Hwasyo Dogol itu karena sedang berduka, tapi sejenak kemudian ia mendengar Tiat Pi lagi memanggilnya di kejauhan, suhu lekas kemari. Mendengar suara agak genting, cepat Asyu menyusul ke sana. Sesudah menerobos suatu gua, terlihatlah di balik sana Tiat Pi Hwasyo lagi berdiri di suatu empang. Di tepi ada lagi tiga kerangka tulang, dan di atas batu besar yang menonjol di tengah empang ada lagi kerangka tulang lainnya, sebelah tangannya melambai ke bawah seperti sebelum ajalnya telah melemparkan sesuatu ke dalam empang, sebab itu sebagian tulang lengan itu pun jatuh ke dalam empang, hanya ketinggalan buku bagian atas. Di samping kerangka tulang itu ada lagi seutas tulang ular dan sebutir biji buah-buahan. Tiap Pi Hwasyo tampak lagi memegangi tiga macam benda yang bentuknya aneh dan berkilau. Tau T, barang apakah yang kau lihat itu tanya Asyu tidak mengerti. Tiap Pi tertawa bangga, sahutnya, orang selalu mengatakan aku goblok, tapi sekali ini rasanya akulah yang paling pintar. Ketiga macam senjata ini disebut Tui Hang Liap Hun Boan, petel mencabut nyawa, adalah senjata andalan dari bongsan samsya, rasanya ketiga rangka tulang di tepi empang ini bukan lain adalah tulang bongsan samsya yang sudah menghilang selama 12 tahun itu. Lalu siapa lagi yang berada di atas batu di tengah empang itu tanya Asyu. Tiap Pi Hwasyo menjadi bingung, padahal tadi ia sombongkan dirinya pintar. Namun dijawabnya juga, aku menduga pasti seorang manusia juga. Asyu geli melihat jawaban yang tak tegas itu. Sengaja ia menanya lagi, dan ketiga orang itu sebab apa telah mati. Tentu saja Tiap Pi Hwasyo semakin repot, ia hanya geleng kepala tak bisa menjawab. Mereka mati keracunan oleh air sungai ini, tentu, ujar Asyu kemudian. Ya, ya, memang aku sudah menduga mereka mati keracunan, sebab tulang mereka bersemuh hitam, seru Tiap Pi. Cuma air sungai sebening ini, masakan ada racunnya? Asyu cukup cerdik, ketika melihat kerangka tulang ayahnya dan bongsan samsia sama tengkurap di tepi empang, segera ia menduga air ada sesuatu yang tak benar. Maka katanya pula, kalau perlu boleh coba kau minumnya seceguk. Seketika Tiap Pi melompat mundur sambil goyang tangannya, eh, eh, suhu jangan bergurau, masakan air beracun boleh dibuat main. Pada saat itulah tiba-tiba seekor rusa kecil berlari lewat di dekatan situ, seru Asyu, kau tak berani biar rusa itu yang mencoba. Dan sekali melesat dengan cepat ia menguber binatang itu. Betapa enteng gerakan Asyu itu maka tidak seberapa jauh ekor binatang itu kena diseretnya. Segera Tiap Pi Hwasio meraup sekukupan air dan dicekukkan ke mulut rusa, hanya sekejap saja segera kulit binatang itu berubah biru hangus terus roboh binasa. Hebat sekali dugaan Suhau, memang betul orang itu mati minum air beracun ini tapi entah orang di atas batu sana, apakah juga mati keracunan teriak Tiap Pi Hwasio. Habis itu tanpa pikir ia terus meloncat ke depan, ia sangka sekali loncat tentu akan mencapai batu di tengah empang itu. Tak terduga tampaknya batu itu tidak jauh padahal sedikitnya hampir dua tombak, pula badan Tiap Pi Hwasio terlalu gendut maka sampai batu itu badannya sudah menurun ke bawah, dan bila teringat olehnya air empang beracun ia menjadi sibuk dan berkauh minta tolong. Syukur Asyo bisa berlaku sebat sekali, sekali melesat secepat kilat ia menyambar tengkuk si Hwasio itu dan ditarik ke depan. Maka sebelum kaki Tiap Pi Hwasio menyentuh air, tubuhnya sudah menurun di atas batu besar itu. Sesudah berdiri tegak di situ, dengan muka pucat Tiap Pi terlonggong memandangi, Asyo tak mengurusnya lagi, cepat ia memeriksa kerangka tulang yang terdapat di atas batu itu, ia tunjuk sesuatu di samping kerangka tulang itu dan berkata pada Tiap Pi, lihatlah, apakah itu? Cepat Tiap Pi menjemputnya, ternyata itu adalah sepasang anting, ketika ia periksa lebih teliti, ternyata anting itu terdapat tulisan, yang satu tertulis satu huruf jen dan yang lain kin. Hi, Ang Jing Kin seru Tiap Pi terperanjat. Asyo butau ruf, maka ia pun melengak mendengar kerangka tulang inilah Ang Jing Kin, hatinya kembali berduka. Sementara itu Tiap Pi Hwasio telah putar kayun sekeliling batu besar itu, katanya dengan heran, aneh, orang mengatakan dua macam pusaka cip boklo set kiteng ni mau berada di tangannya BWL Asyancu Ang Jing Kin. Kalau ia sudah mati di sini, kenapa pusaka itu tidak tertampak? Jangan telah kena dibawa pergi oleh salah. Seorang dari empat orang berkedok yang mengubernya itu. Tapi peristiwa itu kenapa selamanya tidak pernah terdengar di kalangan kanau? Sudah beberapa kali Asyo mendengar tentang dua macam pusaka kiteng ni mau itu, maka katanya, selalu kasinggung tentang pusaka sebenarnya dua macam benda apakah? Menurut kabar, katanya yang satu adalah sebatang pedang dan yang lain sepotong kain sutera merah, sahutiat pihwasio. Asyo tidak mengerti apakah siatnya kedua macam pusaka itu, kalau pedang masih bisa dimengerti, tapi sepotong kain sutera merah apa gunanya ia memandangi kerangka tulang itu dengan termenung, tiba-tiba hatinya tergerak, serunya, ah, melihat keadaannya tentunya orang di atas batu ini sebelum ajalnya telah melemparkan sesuatu ke dalam empang. Bagus, jika begitu biar aku selulup ke dalam empang untuk mencarinya teriak, tiat pihwasio tanpa pikir, lalu ia membuka jubahnya dan benar-benar hendak terjun ke dalam empang. Melihat kedogolahan si hwasio, asyo menjadi geli. Tau teh, apa barangkali kau sudah bosan hidup, tegurnya. Tiat pih melengap dengan mata membelalak lebar, untuk beberapa lama ia bingung apa yang dimaksudkan si gadis, tapi buk, tiba-tiba ia tabok perutnya sendiri yang gendut itu dan terteriak, haya, aku benar tolol, bukankah air empang itu beracun, mengapa aku menjadi lupa? Lalu ia menyambung pula dengan wajah menyesal, ai sayang, jika begitu pusaka-pusaka kiteng limau itu tentu akan hilang di telan empang ini untuk selamanya. Tapi itu hanya dugaanku saja, mungkin kejadian sebenarnya bukanlah demikian, ujar asyo kemudian tiba-tiba matanya tertata pada sesuatu benda pula di sebelah kerangka tulang sana. Cepat ia menjemputnya pula dan mengamati. Apakah ini tanyanya sambil langsur benda itu kepada tiat pih? Waktu tiat pih bersihkan karatan di atas benda itu, ternyata itu adalah sebuah priau yang di atasnya terdapat sehuruh tin. Tin, adakah sesuatu orang bernama tin? Tanya asyo memikir. Di antara bangsa Han yang bernama tin sudah tentu-tentu terlalu banyak, sahut tiat pih wasyo. Tapi sungguh aneh. Dahulu yang menguberu berang jingkin dan suaminya itu seluruhnya ada empat orang. Kalau Bong San Sam Sia sudah mati di sini kenapa yang seorang lagi tak kelihatan, pula bagaimana dengan nasib suaminya Ang Jin Kin itu? Mendengar itu, betul juga pikir asyo, walaupun dogol, kadang wasyo gendut ini dapat pula berpikir. Maka katanya, teka teki ini kecuali mereka sendiri berdua, rasanya tiada orang lain lagi yang bisa tahu. Tapi sekarang aku menjadi ingin tahu apakah manfaat kedua pusaka yang dibuat rebutan itu, kalau kau tidak mengetahui, kenapa kita tidak pergi menanya pada pemilik asalnya? Tiat pih meloncat kaget. Ha, menanya pemilik asalnya? Itulah aku tak berani pergi. Eh, bukankah kau bilang apa yang suhu perintahkan, akan menurut omel asiu? Ya, ta, tapi pemilik asalnya itu, Cip Bok Lo Set Ki Teng Ni Mar meski lumpuh, tapi ia masih punya tiga murid yang terkenal dengan sebutan Kim Teng Sem Set, tiga iblis dari puncak emas, yang kepandainya sudah hampir menurunkan seluruh kemahiran Sang Guru, Pu, pula meski Ki Teng Ni Mar sudah lumpuh, tapi mahir ilmu bersuara mencabut nyawa, menyembur senjata rahasia dengan mulut, lihainya tiada kepalang. Titik. Sudahlah, sudahlah, betapapun lihainya, toh kita tidak mencari berkelai padanya. Tanda tanya. Apakah kau benar tidak turut pada kataku potong asiu tidak sabar? Nyata dasar masih hijau, pula jiwanya terlalu pulos, maka sama sekali tak terpikir olehnya tentang baik jahatnya orang Kangou. Terpaksa tiada piho siu mengaku terus terang bahwa ia dahulu sudah pernah merasakan bogem mentah dari Hek Hang Tong Chu Niokiat, satu di antara tiga murid Ki Teng Ni Mau itu. Sebab itulah, ia minta agar asiu suka berlaku hati. Asiu ganda tertawa saja, segera mereka menuju ke Gunung Kim Teng San di wilayah Kui Tiu. Sepanjang jalan semua orang menjadi terheran melihat seorang gadis jelita bikin perjalanan bersama satu hwasyo gendut yang berwajah bengis. Sementara itu asiu sudah berganti pakaian putih sebagaimana gadis umumnya. Sesudah beberapa hari, tibalah mereka di kaki Gunung Kim Teng San itu. Sepanjang jalan asiu merasa segalanya serba baru baginya hingga sering menanya ini itu kepada Tiat Pi Hwasyo. Kim Teng San itu tidak terlalu tinggi, tapi terjal sekali. Setiba di kaki Gunung itu, asiu menjadi bingung karena di mana-mana tebing curah belaka, kemana harus mencari tempat tinggal orang, maka ia menanya Tiat Pi, Tau Te, gunung sebesar ini, di mana tempat tinggalnya Ki Teng Liyo? Menurut cerita orang Kangong, di kaki Gunung ia pasang sebuah genta raksasa, siapa yang membunyikan genta itu, lantas ada orang datang menyambut, tutur Tiat Pi Hwasyo. Mereka coba mengitari lereng gunung itu, betul juga, di suatu tanjakan terdapat suatu genta raksasa yang digantung di antara dua pohon besar sebagai kerangka. Tinggi genta itu sedikitnya dua-tiga tombak, entah tadinya kira bagaimana menggantungnya ke atas. Ketika Asiu mendongak, ia lihat di atas kerangka pohon itu terletak pula sebuah palu pemukul genta. Tiat Pi angkat pun tak nampak betapa tingginya genta itu. Sebaliknya Asiu tersenyum saja. Tiba-tiba ia enjot tubuhnya setinggi lebih setombak, selagi tubuhnya masih terapung di udara kedua kakinya mengejut lagi dan kembali tubuhnya membubung ke atas pula. Segera palu di atas kerangka tadi sudah dapat dipegangnya terus dipukulkan tiga kali ke atas genta itu. Lalu palu itu ia letakkan kembali ke tempatnya dan orangnya menurun ke bawah dengan enteng. Suara genta itu nyaring sekali berkumandang menggema angkasa pegunungan itu hingga lama sekali. Ketika suara genta sudah hampir ada tiba-tiba terdengar suara genta juga di atas gunung sana dipukul tiga kali. Menyusul di atas suatu tebing yang curam dan tinggi sekali muncul satu orang, saking jauhnya hingga orang itu hanya sebesar jari saja. Mendadak orang itu menerjun ke bawah dengan cepatnya. Karena tak tahu seluk-beluknya sampai asiu bersuara kaget. Tapi hanya sekejap saja tahu-tahu orang tadi sudah turun sampai di bawah melalui seutas rotan pegunungan yang sangat kuat, orang itu membuai gesiknya bagai keras saja dan sekejap pula orangnya sudah berhadapan dengan mereka. Kenal siapa orang yang datang ini, wajah tiap piho wasiu terus berubah. Kiranya orang ini sudah bukan kanak lagi, tapi justru berdendan seperti anak kecil, malahan rambut di atas kepalanya diikat menjadi dua gelungan hingga tampaknya sangat lucu. Dengan sinar metu yang bengisia mengawasi kedua tamunya ini lalu menegur ke arah tiap piho, keledai gundul rupanya kepandayanmu sudah maju banyak hingga mampu menambuh genta pencabut nyawa di gunung kami ini. Tiap piho tidak menjawab sebaliknya ia membisiki asiu, Suhu, inilah murid pertamanya Ki Teng Nyo yang bernama Hek Thang Tong Chu Nyo Kiat. Maka dengan tersenyum asiu melangkah maju dan menyapa, karena ada sesuatu urusan perlu aku menanya pada Cip Bok Lo Set Ki Teng Nyo, maka sukalah to aku membawa kami kepadanya? Budak kurang ajar, bentak Nyo Kiat mendadak. Nama guruku masakan dapatkah sebut sesukanya? Mengingat usiamu masih terlalu muda, biarlah aku tidak persoalkan lebih panjang. Nah, lekas enyah saja dari sini. Habis ini ia berpaling kepada tiap piho, tapi kau keledai gundul ini tidak boleh pergi dari sini. Eh, aneh, sahut asiu dengan heran, nama orang perlunya dipanggiri, kenapa kau melarang aku menyebut nama gurumu? Kedatanganku ini ada yang perlu menanya gurumu, kenapa kau mengusir aku? Mendadak Nyo Kiat bergelak ketawa, hahaha, rupanya kau kena dibohongi keledai gundul itu, hingga berani-berani datang bergurau ke sini. Hahaha, hendaklah kau ketahui bahwa keledai gundul itu sudah kenyang merasakan pukulanku. Keledai gundul ini tidak membohongi aku tapi akulah yang mengajaknya kemari sahut asiu terus terang. Nyata ia tidak tahu bahwa kata keledai gundul itu adalah makian kepada kepala hoesyo yang pelontos, tapi ia menirukan apa yang diucapkan Nyo Kiat saja. Tentu saja bagi tiat pihoesyo yang mendengarkan menjadi mendongkol dan geli. Akan tetap Nyo Kiat belum mau percaya, tanyanya pula dengan bengis, budak kecil berani membual. Siapa namamu? Aku bernama asiu dan keledai gundul ini adalah muridku, sahut asiu. Suhu, aku bukan gundul, tapi keparat itu sengaja memaki aku teriak tiat pihak tahan. Asiu menjadi melengak, tapi lantas katanya, Oh, jadi aku salah omong. Melihat kedua orang itu benar saling sebut guru dan murid, Hek Hang Tong Chu Nyo Kiat menjadi heran tak terhingga. Ia lihat asiu cantik mole kekanakan, sebaliknya tiat pihoesyo itu walaupun delogol, tapi juga bukan kaum lemah di kalangan Kang Ngong, mengapa bisa mengangkat guru pada seorang gadis jelita demikian? Dalam pada itu asiu telah mendesak lagi agar menunjukkan jalan untuk menemui gurunya. Ia pikir orang mohon bertemu dengan menurut aturan, yaitu dengan menabuh genta, kalau tak dibawanya ke atas gunung, mungkin gurunya juga akan menyalahkannya. Baiklah mari kalian ikut padaku, katanya kemudian. Kiranya ilmu kepandayan Cipbok Lo Set Ki Teng Nimao itu sudah mencapai puncaknya pada 20 tahun yang lalu. Semula ia adalah anak murid seorang paderi suci kenamaan, tapi karena tidak taat pada ajaran suci, ia telah diusir dari perguruan lalu dia menyingkir jauh ke daerah terpencil di perbatasan ini dan tanpa sengaja dapat memperoleh semacam kitab ilmu silat dari aliran susat, keruan seperti harimau tumbuh sayap, kepandainya semakin tinggi dan kelakuannya bertambah menyendiri. Ia pikir kalau ilmu silat dalam kitab baru itu sudah sempurna dilatihnya, tatkala mana pasti akan menjagoi dunia silat. Tapi celaka baginya ketika sampai detik terakhir peyakinannya tahu-tahu datang anjingkin bersama suaminya dan berhasil mencuri dua macam pusakanya. Saking gusarnya hingga darah meluap dan tenaga dalam nyasar menyebabkan badannya menjadi lumpuh. Sehabis itu ataknya makin hari makin aneh, tapi hatinya semakin merasa sunyi juga. Maka setiap kali ada orang luar datang minta berjumpa, ia memberi pesan muridnya agar menyambut dengan beraturan. Sebab itulah maka Hek Thong Tong Chu Nyo Kiat mau bawa Asyu dan Tiat Pihwasyo ke atas gunung. Setelah lama mereka menanjak ke atas gunung mengikuti jalan yang berliku, akhirnya tiba juga di puncak tertinggi gunung itu. Karena di atas gunung tandus tak tumbuh rumput dan pohon, maka batu cadas di situ licin mengkilap, bisa tersorot cahaya seng surya, maka sinar membalik keemasan membuat puncak gunung itu seluruhnya seakan berlapiskan emas, sebab itulah maka disebut Kim Teng San, atau Gunung Puncak Emas. Di tengah puncak gunung itu terdapat sebuah umpang yang luasnya lebih dua tombak, di tengah umpang yang membelakangi tebing terdapat sebuah batu cadas menonjol keluar, di atasnya persis tumbuh satu pohon syong yang tua dan rindang hingga mirip sebuah payung, dan di atas batu itulah duduk bersilah seorang wanita berbaju hitam. Di samping wanita tua ini berdiri dua orang lelaki yang berdandan seperti Nima Kiat, yang satu bertubuh jangkung dan yang lain berwajah pucat lesi. Suhu, tetamu sudah datang lapor Nio Kiat segera kehadapan wanita berbaju hitam itu. Mendengar itu, barulah perlahan wanita itu membuka matanya, dan seketika sinar matanya bagai kilat memancar ke atas tubuh Asiu berdua diam-diam Asiu terkejut, tak terduga olehnya luwekang orang itu ternyata begitu hebat. Kalian berdua datang kemari, ada urusan apa segera wanita itu membuka suara. Melihat di tepi kedua matu orang ada lima bekas luka kecil sebesar kuku hingga dipandang dari jauh mirip tujuh matu di mukanya, Asiu menduga tentu inilah orang disebut Chit Bok Lo Set atau si wanita bermata tujuh itu, memangnya ia tidak kenal sungkan apa segala. Terus saja ia menanya, apakah kau inikah Chit Bok Lo Set Ki Teng Nio? Seketika tiat Pih Wasyo dan Kim Teng Sam Set berubah hebat wajahnya mendengar si gadis terangan menyebut nama orang. Begitu pula Kim Teng Nio telah pentang matanya melototi si gadis. Tapi Asiu merasa tidak berbuat sesuatu kesalahan, Sama sekali ia tak gentar Melihat sikap si gadis yang luar biasa ini Ki Teng Nio coba menahan rasa gusarnya Ia tersenyum dingin Lalu sahutnya Ya, benar Ada urusan apakah kau? Aku ingin menanya tentang kejadian belasan tahun yang lalu Yaitu pedang dan kain sutera merah yang tercuri oleh jingkoh Sekonyong-konyong Ki Teng Nio berswet aneh hingga rambutnya yang kusut itu seakan-akan menegak Nyata peristiwa itu merupakan kejadian yang tidak pernah dilupakan olehnya sebagai suatu noda besar selama hidupnya Malah ia menjadi korban pula hingga badannya lumpuh Sama sekali tak terduga Asyu berani menyinggung hal itu di hadapannya Tentu saja ia menjadi murka sebelum Asyu selesai berkata Mendadak ia membentak pula Budak kurang ajar Hehehe, hehehe Nyata saking murkanya hingga ia tertawa dingin saja Di samping sana, Kim Teng Semse terus saja merubung maju demi nampak kegusaran Sang Guru yang tak terhingga itu Namun Asyu menjadi tercengang Dengan tertawa ia menanya He, aneh kau ini Aku hanya menanya Kenapa kau marah? Hem, budak semacam kau ini Benar aku belum pernah melihat Kata Ki Teng Nima kemudian Tapi kalau kau sudah berani datang kemari Rasanya kau pun punya andalan apa Lalu ia berpaling berteriak sengit kepada ketiga muridnya itu Ambilkan senjata Cepat juga Kim Teng Semse bergerak begitu mendengar suara teriakan gurunya yang keras melengking Sekali jari mereka menjentik Secepat kilat tiga macam senjata rahasia telah menyambar ke muka Ki Teng Nio Asyu semakin heran melihat kelakuan mereka yang aneh itu Senjata rahasia itu tidak diarahkan padanya Sebaliknya menyerang guru mereka sendiri Namun lantas terlihat Ki Teng Nio sedikit mengap mulutnya Tau-tau ketiga senjata rahasia itu telah masuk ke dalam mulutnya Menyusul Kim Teng Semse terus melompat mundur Sebaliknya Asyu masih terheran Tak paham apa artinya itu Sementara itu terdengar Ki Teng Nio sudah bersuara aneh sekali Dan sedikit mulutnya bergerak krok Tau-tau senjata rahasia telah menyembur dari mulutnya Anehnya sesudah senjata itu disembur keluar Mula seperti berputar saja di depan Ki Teng Nio Lambat laun sesudah berputar makin cepat Mendadak terus menyambar ke arah Asyu Sementara itu Asyu sudah melihat jelas senjata rahasia itu Adalah sepotong hui hangciok atau batu belalang terbang Karena datangnya batu itu tampaknya lambat saja Maka Asyu tidak ambil perhatian Siapa duga ketika batu itu menyambar lewat di atas empang Air rempang itu tiba-tiba bergolak seperti ditiup angin kencang Barulah sekarang Asyu tahu betapa hebat tenaga dalam yang dilontarkan Ki Teng Nio itu untuk meniup batu belalang itu Belum lagi batu itu mendekati Segera dia merasa suatu tenaga maha hebat telah menyerang dulu kedadanya hingga hampir dia tidak bisa tegak Namun dengan lewakang yang diperolehnya tanpa sadar dari siow yang citke yang hebat Asyu tidak mudah dirobohkan Ia justru ingin mencoba betapa lihainya tenaga dalam orang Tidak mundur, ia malah melangkah maju terus meraup batu yang sudah menyambar tiba itu Melihat usia Asyu semuda itu tidak tergetar mundur oleh tenaga semburan batu Sebaliknya malah melangkah maju Pula melihat si gadis berani mengulur tangan hendak menangkap batunya Dalam terkejutnya Ki Teng Nio Mar menduga pula pasti tangan Asyu bakal patah ke bentur senjata rahasianya itu Ketika Asyu rangkap tangannya menyambut batu itu Ia merasa tenaga yang maha besar seakan mematahkan tangannya hingga separoh tubuhnya seperti lumpuh Lekas diakerahkan tenaga dalamnya buat melancarkan jalan darahnya Ia menjadi terkejut, lalu pertama kali inilah Asyu menjumpai tenaga dalam yang luar biasa Maka dengan meta membelalak ia pandang wanita kosan itu Sebaliknya bagi Ki Teng Nio dan ketiga muridnya juga terperanjat tidak kepalang Menyembur senjata rahasia dengan mulutnya adalah semacam kepandayan tunggal wanita kosan itu Sejak badannya lumpuh, maka boleh dikata dilontarkan dengan segenap tenaga dalamnya Tapi seorang gadis lemah gemulai seperti Asyu ternyata mampu menangkap batunya Tentu saja ia terkesiap, dengan suara tajam ia menanya Budak cilik, siapakah gurumu semula ia menduga si gadis ini Mungkin anak murid kedua nikoh dari Gobi Pei atau murid Tong Tian Xin Mo Giao Perki tersohor, namun ilmu silat mereka paling banyak juga mampu menangkap senjata rahasianya Seperti perbuatan si gadis tadi saja Padahal usia gadis ini masih muda belia begini Seumpama melatih diri sejak masih di kandungan sang ibu juga tidak mungkin mencapai tingkatan demikian Maka terdengarlah Asyu menjawab Suhu? Ah, aku tidak punya suhu, tapi punya tau te Iyalah Asyu gendut ini sembari berkata ia pun menunjuk tiapi Asyu yang berada di belakangnya Mendengar jawaban si gadis yang susah dipercaya itu Ki Teng Nio bertambah gusar Bentaknya, bagus jawabanmu Tak punya suhu katamu Nih, sambutlah senjata kedua Kembali batu kedua menyembur keluar lagi dari mulutnya secepat tilat Kalau batu pertama tadi sangat lambat, adalah batu kedua ini ternyata cepat luar biasa Asyu terkejut oleh menyambarnya batu yang cepat itu Lekas yang mengagus ke samping sembari kebas lengan bajunya untuk mengebut batu itu Seraya mengerahkan tenaga dalamnya membuang batu itu ke samping Tapi tidak urung ia sendiri pun terhuyung beberapa tindak ke belakang Karena itu, tanpa bicara lagi Ki Teng Nio semprotkan batu ketiga terlebih keras lagi Namun sekali ini Asyu sudah bersiap sedia Sekali tangannya mengayun Tiba-tiba batu yang kena ditangkapnya tadi terus ia sambitkan ke depan Hingga kedua batu saling bentur hingga hancur remuk di tengah udara Tenaga dalam kedua orang sama hebatnya Tentu saja kedua batu itu hancur menjadi bubuk Kejadian ini membuat Kim Teng Sem Sat semakin terkejut Tiba-tiba Ki Teng Nio tertawa terkekehaneh Mendadak ia berseru meraung bagai singa menggerung Suaranya makin lama makin seram Walaupun waktu itu siang hari bolong Tapi suara meraung itu membuat suasana seakan-akan di malam sunyi yang dingin Semula Asyu merasa heran akan suara Ki Teng Nio itu Sejenak kemudian ia merasa pandangannya seakan kabur dan kepalanya pening Ia terkejut Cepat ia menjalankan lewekang yang dipelajarinya dari siow yang ciat kei Ia pusatkan pikiran dan tenangkan batin Dengan sinar matanya yang bening bercahaya itu ia tetap Ki Teng Nio Apa yang dilontarkan waktu itu adalah semacam ilmu sakti Ki Teng Nio yang lain Yaitu disebut Ho Im Liap Hun atau meraung mencabut nyawa Semacam ilmu kepandainya yang memabukan lawan dengan suara Cuma ciri daripada ilmu ini adalah tiada gunanya ditujukan kepada anak kecil yang sama sekali masih belum bisa berpikir Walaupun Asyu bukan kanak lagi Tapi selama belasan tahun ia tinggal menyepi di pegunungan sunyi Dengan sendirinya hatinya bersih dan pikirannya jernih Ditambah lagi lewekang yang dilatihnya dari siow yang cip kei Tentu saja ilmu Ki Teng Nio itu tidak membawa hasil apa Malahan melihat kelakuan wanita tua ini Asyu merasa geli Ia terus menatap diri orang dengan tersenyum Tak lama kemudian Ia lihat Ki Teng Nio masih terus meraung-raung Saking bernapsunya, tertampak urat-urat mukanya berkerut-kerut seakan kekejangan Eh, eh, Ki Teng Nio kenapakah kau meraung semacam serigala lapar? Ada apa kenapa tak kau bicarakan saja demikian Kata Asyu dengan tertawa Melihat ilmu andalannya Ho Im Liap Hun tidak manjur Sama sekali tak merobohkan Asyu dari terkejut Cip Bok Loset menjadi gusar Dia akhiri dengan sekali suara aneh Mendadak ia berhenti meraung dengan nafas memburu Kenapa kalian tidak turun tangan teriaknya kemudian dengan suara lemah Katanya itu terang ditujukan kepada ketiga muridnya Tapi melihat Sang Guru saja tak berdaya kalahkan Apalagi mereka Namun terpaksa Hi Hong Tong Chu bertiga melangkah maju dengan ragu-ragu Di luar dugaan mendadak Asyu berseru Marilah kita pergi Tauta lalu dia memberi tanda pada Tiat Pi Ho Besyo sambil memutar tubuh Melihat Asyu tahan uji akan kepandainya Ki Teng Nio Terutama terhadap ilmu raungan pencabut nyawa yang ihai itu Tiat Pi Ho Besyo sudah menjunjung Asyu sebagai malaikat dewata Lah menjadi heran tiba-tiba Sang Guru mengajaknya pergi dengan membelalak ia menanya Pergi? Bukanlah Suhu hendak menanya perempuan tua bangka itu Sudahlah, kalau dia tidak mau berkata Tak perlu kita paksa dia Sahut Asyu Tiat Pi tambah heran oleh jawaban Asyu yang polos ini Betapapun Tiat Pi Dogol Tolol Tapi di kalangan Kang Owia sudah bisa melihat pihak menang memaksa pihak yang terdesat Maka sesudah tertegun sejenak Katanya kemudian Nah, kau saja hek hong tong tong cu Lekas kau maju kemari biar aku toyor kau Tiga kali dahulu kau menjotos aku sekali Kini aku memberi rantai dua kali padamu Gurumu kalah dengan guruku Apa kau berani membangkang? Nio Kiat sendiri bukanlah jago lemah Walaupun terkesiap melihat suhunya tak berdaya merobohkan seorang gadis jelita Tapi kalau ia disuruh terima gebuk mentah Sudah tentu tidak mau menyerah begitu saja Maka dengan wajah gusar ia menjadi terpaku di tempatnya Pengecut, kau tak berani kemari Biar aku mendekati kau Teriak Tiat Pi Hwasio semakin dapat angin Segera saja ia melangkah maju dengan tindakan lebar Ia angkat bugemnya terus menjotos ke muka musuh Tentu saja Nio Kiat tidak terima mentah-mentah Sekali tangannya membalik menangkis sembari balas mencengkeram ke muka si Hwasio Kalau sampai cengkeraman ini kena Pasti biji matah Tiat Pi akan dicolok keluar Asio semula geli melihat kelakuan Seng Toute itu Tapi ia menjadi terkejut melihat Tiat Pi bakal tertimpah bahaya Cepat ia berseru Tarik tangan ke samping hantam punggungnya Terhadap Asio sekarang Tiat Pi sudah memujanya bagai dewa sakti Maka ia menurut petunjuk itu Tangan dengan cepat ditarik terus melangkah ke samping berbareng tangan yang lain menggebuk punggung musuh Walaupun Asio memberi petunjuk seadanya saja Tapi yang diucapkan itu adalah gerak tipu paling hebat dari si Hwasio yang Cipke mana mampu Nio Kiat menghindarinya Tanpa ampun lagi punggung nona dihantam dengan keras seketika isi perutnya seakan terjungkir balik Dia terhuyung sambil muntahkan darah lalu terkulai di tanah Tiat Pi sendiri terkesima ketika sekali hantam telah bikin lawannya roboh tak berdaya Tapi segera serunya, haha, ternyata kau lebih tak becus daripadaku, sekali gebuk saja tak tahan Baiklah masih ada dua kali toyoran biar aku titip dulu padamu, kalau kelak bertemu lagi awas kau Kedua setenya Nio Kiat menjadi heran melihat seng suheng dijatuhkan orang, tapi gurunya tinggal diam saja Ketika mereka berpaling, tiba-tiba terlihat kiteng Nio setengah bersandar pada dinding batu dengan muka pucat bagai mayat Kepalanya terkulai dengan mat meram Hai, suhu, suhu, kenapa kau teriak mereka beramai? Melihat keadaan kiteng Nio marada tidak beres, cepat asio mendahului melesat ke atas batu di sudut empang itu Ia periksa pernapasan orang, ternyata sudah sangat lemah tinggal senen kemis saja Ia menjadi tak enak sendiri kalau dirinya tidak datang merecoki, mihawe ejip moatau apinya sar dan darah naik hingga badannya lumpuh Tapi rasanya takkan mati begitu cepat Tiba-tiba ia melihat kiteng Nio sedikit pentang matanya, ternyata sinar matanya sudah guram, katanya lemah dan hampir tak terdengar Kain, kain sutera, merah, tapi hanya sekian saja, ketika sekali napasnya sesak putuslah nyawanya Kiranya dalam keadaan lumpuh karena tenaga dalamnya yang dilatihnya nyasar di tubuhnya, pula tadi telah kerahkan seluruh tenaga murninya untuk mengeluarkan ilmu hoi melihat hun, tapi tidak membawa hasil apa-apa, saking gusarnya hingga urat nadi sendiri tergetar putus Sebab itulah maka kiteng Nio bisa tewas begitu cepat Dan sebelum ajalnya ia hendak menuturkan rahasia yang meliputi pedang dan kain sutranya yang merah, namun sudah tak keburu lagi Hayo, kalian bertiga ada yang tahu rahasia jin kiam angleng, pedang hijau dan kain merah, tidak tiba-tiba tiat piho wasio membentak kim teng samset Namun Nio kiat bertiga hanya mengjeleng kepala Sudahlah, tau te, yang mengetahui hanya kiteng Nio sendiri dan dia sudah mati, ujar asiu Bagus, kini yang tahu rahasia pusaka itu mungkin sudah habis mati semua, baik malah, daripada selalu dibuat rebutan melulu, teriak tiat pi Asiu menghela nafas, segera tiat piho wasio diajaknya tinggalkan puncak gunung itu Karena tiada tempat tujuan, asiu sengaja pesiar ke sana kemari untuk menambah pengalaman Dasar otaknya cukup cerdik, maka perlahan mulailah ia kenal tulisan Sebenarnya ia pikir hendak pergi mencari Xiao Yan, itu teman kecil yang pernah dikatakan Jin Koh Namun mengingat seng waktu tak mengizinkan, terpaksa ia tidak berani merantau terlalu jauh Tapi sejak insaf dirinya ternyata berilmu silat sangat tinggi, ia pun tidak gegabah turun tangan lagi, wataknya menjadi peramah dan sabar Begitu pula tiat piho wasio yang dogol kasar itu banyak terpengaruh oleh kelakuan si asiu, ia pun banyak belajar intisaril wekang dari sang guru itu Ketika sudah dekat waktunya asiu harus pulang menemui lo leong tau, tiat piho wasio seakan-akan otaknya menjadi terang, ia minta tinggal untuk selamanya di suatu biara buat sucikan diri Karena tak mau memaksa, asiu lalu pulang sendiri ke daerah biau Setiba di pegunungan tempat tinggalnya, sebelum sampai di gua itu, dari jauh asiu melihat lo leong tau dan tiat ho a popo sudah menanti di situ Cepatan saja ia berlari mendekati dan menyapa, lo leong tau, tiat ho a popo, aku sudah kembali Hem, aku sangka kau takkan pulang lagi jengek lo leong tau Asiu, sejak kecil aku membesarkan kau, apa benar kau akan turut segala perkataanku? Tentu saja, lo leong tau, urusan apakah katakanlah, sahut asiu Bukankah kau sudah tahu bahwa pemilihan sengco dari 72 gua suku bangsa kita sudah akan dimulai, tutur lo leong tau Dan setiap ada pemilihan, selalu banyak bangsa Han yang datang ikut sayembara tersebut hingga suku kita selalu dikalahkan Tapi sejak sengco ke-8 menghilang, kedudukan itu kalau jatuh lagi ke tangan orang Han, lalu pamer suku kita harus ditaruh di mana? Mendengar itu, diam-diam asiu mengkerut kening, suruh dia pergi bertengkar dengan orang untuk merebut kedudukan apa segala Sesungguhnya sangat bertentangan dengan watak pembawaannya Asiu, demikian lo leong tau telah melanjutkan Menurut pendapatku, perebutan sengco sekali ini tiada yang bisa melawan kau Suatu hal yang kuharapkan dengan sangat ialah, bilakah sudah menjadi sengco, harus kau pimpin kepala 72 gua suku kita datang kemari untuk membawa aku pulang ke Tiok Teng Tiong Melihat orang berkata dengan sungguh dan dari wajahnya tampak itulah satunya harapan yang sangat dirindukannya, pula mengingat dirinya telah dibesarkan selama ini, mau tak mau asiu mengangguk juga Bagi lo leong tau yang ilmu silatnya sebenarnya masih jauh di atas asiu, sebenarnya bukan sesuatu hal sulit bila dia mau menonjolkan diri Tapi dia merasa di waktu kecilnya telah diusir orang sekampung bagai binatang berhubung sejak dilahirkan badannya dalam keadaan tidak normal, hal mana senantiasa sangat disesalkannya ya Maka sekarang kalau dia bisa dipapak oleh pemimpin suku mereka, ia merasa barulah cukup untuk menebus sakit hatinya itu Maka katanya pula, baiklah, asiu, bilakah sudah berjanji sekarang bolehlah kau ikut pulang dulu bersama Tiat Hoa Popo Lantas tampak Tiat Hoa Popo berbangkit, tapi asiu menjadi terkejut melihat nenek itu jalannya merabah-rabah dan germat-germat Hai, kenapakah kau Popo tanyanya cepat? Oh, mataku kini sudah lamur, sudah lama aku merasa penyakit mataku akan membutakan mataku, dan barulah tahun lalu aku benar-benar lamur sama sekali Sahut Tiat Hoa Popo tapi jangan khawatir aku kenal jalanan Lekas asiu maju memayang nenek itu dan keluar dari gua Asiu, hendaklah kau ingat baik pesanku, janganlah mengecewakan harapanku demikian lho Leong Tau berseru dari jauh Dengan terharu asiu menoleh, dia mengangguk dengan perasaan berat Sudah tentu ia tidak tahu bahwa kemudian ia akan bertemu dengan Kang Lamit Chi Seng Tipo Cian hingga lupa daratan akan semua pesan lho Leong Tau itu Oh, 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 oh Begitulah asal-lusul si gadis asiu itu Maka ketika Tipo Cian diam-diam mendengar tentang lho Leong Tau di singgung itu Ia menduga pasti orang tersebut jauh lebih lihai dari asiu Boleh jadi asiu akan dipaksa menurut segala perintahnya Asiu, segera terdengar Tiat Hoa Popo berkata pula dengan suara gusar Betapapun juga, gadis haun itu sudah sekian lamanya masuk gua itu Rasanya sudah mati keracunan di dalam sana Kalau lewat malam ini ia tidak kembali, perebutan Sengco akan diulangi lagi Dan kau masih ada kesempatan baik, maka harapan lho Leong Tau hendaklah jangan kau kecewakan Sebenarnya asiu sama sekali tidak pikirkan tentang kedudukan Sengco segala Yang terbayang selalu olehnya melulusi sastrawan muda ganteng itu Namun ia pun ingat benar akan budi kebaikan lho Leong Tau serta pesannya di waktu hendak berpisah Maka akhirnya ia menyahuti dengan suara berat Baiklah, Popo, aku akan berbuat sekuat tenagaku Melihat pembicaraan mereka sudah selesai Cepat tiput yang gunakan ilmu entengi tubuhnya lagi kembali ke tepi empang sebelah sana Ia sembunyi di semak-semak Maka tertampaklah Tiat Hoa Popo keluar lebih dulu dan asiu ikut di belakangnya Sungguh pun nenek itu tidak sedikit mendapatkan inti sari dari siow yang citke yang diajarkan lho Leong Tau kepadanya Tapi kalau dibandingkan asiu, benar ilmu entengi tubuh si gadis itu jarang ada bandingannya Malahan sesudah jauh, asiu masih menoleh lagi sekejap ke arah sembunyinya tiput cian Maka tiput cian yakin jejaknya memang sudah dapat diketahui gadis itu Ia pun semakin heran melihat ilmu kepandayan asiu yang luar biasa itu Sekalipun jago terkemuka dari Tiong Goan, rasanya juga tidak lebih dari dia Ia menunggu sesudah kedua orang sudah pergi jauh barulah ia kembali ke gua tempat pertandingan itu Sementara itu orang-orang Biao masih terus menari dan menyanyi Walaupun sesungguhnya sudah tidak sabar menantikan kembalinya junian dari gua labah berbisa itu Sebab mereka menyangka sembilan bagian gadis itu sudah tewas di dalam Ketika tiput cian melihat sekitarnya, ia lihat orang hong yang berada di situ tadi sudah pergi semua Asiu sendiri dengan rambut terurai lagi duduk termenung di suatu gua itu Pelahan ia mendekati gadis itu dan menegurnya Asiu terkejut oleh teguran itu, tapi ia menjadi girang ketika tahu siapa yang berhadapan dengan dia Sungguh sejak hidup di pegunungan tanpa gangguan suatu pikiran apapun Asiu sama sekali lepas bebas dari segala ikatan batin Sebab itulah Sampai ilmu Hoi melihat Hun Ki Teng Nyo yang lihai juga tak mempan terhadapnya Tapi aneh, sejak bertemu dengan tiput cian, hati si gadis seperti kena guna Maka dengan termangu Asiu mendongak memandangi tiput cian dengan sinar mata penuh hati Sudah tentu tiput cian yang licin tahu akan maksud hati gadis jelita itu Ia pikir sangatlah kebetulan akan dapat memperalat si gadis yang lagi dibutakan cinta itu Maka dengan lagu suara merayu ia pun berkata pula Asiu percakapanmu dengan Tiat Hoa Popo tadi sudah ku dengar semuanya Aku sangat berterima kasih akan kesungguhan hatimu kepada aku Tapi siapakah gerangan lo liong tahu itu? Apakah kepandainya lebih lihai dari kau? Ya, sahut Asiu mengangguk, ia jauh lebih lihai dariku Dia boleh dikata adalah suhuku Untuk beberapa saat tiput cian tercengang tapi segera timbul lagi akal kejunya Katanya kemudian, Asiu, betapa bahagiaku apabila mendapatkan cintamu yang kukhawatirkan Justru pertanggungan jawabmu terhadap lo liong tahu sedang mengenai kedudukan sengco bagiku tidak ada artinya Nyata betapa liciknya akal tiput cian ini Mula ia telah peralat lujun yang berhubung gadis ini mempunyai andalan bantuan si orang aneh yang berkepandaian luar biasa itu Kini mendengar Asiu adalah lo liong tahu yang katanya jauh lebih lihai itu Lantas timbul pikiran akan memperalat Asiu untuk menarik bantuan dari kakek aneh itu Sebab itulah ia curahkan segenap kepandaiannya untuk memikat hati Asiu dengan kata penuh manis madu Ujarnya akhirnya, betapa beruntungku apabila kelak aku pun dapat mengangkat guru juga lo liong tahu Sudah tentu Asiu sangat terharu akan kesungguhan hati seng kekasih Sama sekali dia tidak bercuriga Maka dengan asik sekali mereka tenggelam bialun asmara Sementara itu Junyan masih belum keluar dari gua meski sudah lewat sehari semalam Padahal saat mana Junyan sama sekali tidak tewas oleh racun saput labah yang jahat di dalam gua itu Malahan sesudah ditutup oleh manusia aneh itu Sejam kemudian jalan darahnya sudah lancar kembali lalu ia gerayangi seluruh isi kamar batu Di dalam gua itu dan dapat menemukan sebarang pedang kuno yang berwarna hijau gelap Pula sepotong kain sutera merah lalu keluar dari kamar itu Tapi bagi yang menanti di luar gua sampai sekian lama itu Mereka menyangka si gadis pasti sudah mati di dalam Maka dengan ramai mereka menuntut diadakannya pemilihan ulangan terutama Tipo Cian sebagai orang kedua sesudah lu Junyan menjatuhkannya Maka hak utama jatuh kepadanya untuk menyusul ke dalam gua beracun yang dimasuki lebih dulu oleh Junyan itu Sebab itulah belum jauh Pot Cian masuk gua Tepat kepergok Junyan yang lagi keluar dari kamar batu itu Begitulah, maka Tipo Cian sangat terkejut ketika mengetahui Junyan ternyata belum mati Namun sebagai seorang licik, sama sekali ia tidak memberi tanda mencurigakan Ia malah pura menyatakan khawatir atas keselamatan si gadis Maka sengaja datang mencarinya Dasar hati anak gadis, mudah disanjung dan gampang dirayu Walaupun sangat panas ketika melihat kelakuan Tipo Cian terhadap Asiu Namun kini sesudah berada berduaan serta diuruk dengan kata madu Kembali ia lupa daratan Malahan Junyan merasa sangat bersyukur orang telah menyusul padanya Maka sembari bicara mereka melanjutkan ke depan Kalau diam-diam Tipo Cian sedang memikirkan akal kejikera Bagaimana melenyapkan Junyan untuk selamanya di dalam gua ini Adalah sebaliknya Junyan meski biasanya nakal lincah Namun sifat aslinya sebenarnya tidaklah jahat Sama sekali ia tidak bayangkan bahwa emaut sebenarnya setiap saat akan mencabut nyawanya Ketika suatu saat di mana obor mereka menyorot Mereka dikagetkan oleh sinar kemiluan yang menyilaukan mata Untuk sejenak Junyan merandek hingga tanpa merasa Tipo Cian mendahului ke depan beberapa kaki jauhnya Pada saat itu tiba-tiba Junyan merasa angin berkesyur Suatu bayangan secepat kilat melesat lewat di sampingnya Dari samping gua yang gelap itu, tiba-tiba ia merasa tangannya sudah bertambah sesuatu benda Ketika ia memeriksanya, kiranya adalah sebatang pedang Yaitu pedang kuno yang diketemukan di dalam gua tadi Tapi ditinggalkannya itu Kembali hati Junyan terkesiap, nyata gerak bayangan secepat itu Siapa lagi kalau bukan si orang aneh itu Ketika ia pandang Tipo Cian, pemuda itu ternyata sudah sampai di mulut gua di depan sana Maka tanpa pikir ia pun gantung pedang itu di pinggangnya Ternyata di ujung gua ini sedikit menurun Menyambung pula sebuah gua yang lebih besar dan lebar Gua besar ini tampak sangat lembab dengan air lumpur sedikitnya Setinggi betis Gua besar ini tidak panjang, sebab tampak sekali di ujung sana sinar seng surya menyorot dengan terangnya Anehnya di lorong gua ini banyak terdapat jaring labah sebesar matu uang dengan warna yang sangat indah Sedang di tengah jaring yang wujudnya bagai selapis saput itu berdiam masing-masing seekor labah-labah yang berwarna kehijau-hijauan Nampak ini, kedua orang itu sama terkejut Mereka tahu itu labah-labah matu uang serta saput matu uang sangat berbisa yang harus dilalui itu Ketika Jun Yan coba melongok ke bawah, tanpa merasa ia berseru kaget Ternyata di bawah gua yang becek dengan air lumpur itu terdapat berpuluh rangka tulang belulang yang sebagian sudah lapuk Agaknya karena tak tahan akan rendaman air itu It cito aku, sengco apa segala aku tidak pingin lagi, biarlah orang biaw mereka yang menjabatnya saja Kata Jun Yan sambil mundur beberapa tindak Sebenarnya tiput yang sudah ambil keputusan segera akan bereskan nyawa si gadis Dengan demikian ia akan keluar gua sendirian dan kedudukan sengco itu terang berada di tangannya Namun menghadapi rintangan gua luar biasa ini, mau tak mau ia kehabisan akal Aneh, ujarnya kemudian Lazimnya, kalau sudah ada delapan angkatan sengco, tentu gua ini ada jalan keluarnya Lalu kera bagaimanakah mereka melalui gua ini? Peduli amat, sahut Jun Yan, kenapa kita mesti adu jiwa hanya untuk jadi sengco segala? Namun Put Yan tidak menghiraukannya, ia angkat obornya tinggi dan memeriksa di sekitarnya Ia lihat kecuali sebuah lubang gua ini, sekitarnya hanya dinding batu belaka yang terjal, terang tiada jalan tembus lain lagi Karena kehabisan akal, tiba-tiba timbul maksud kejinya, ia pura-pura berseru Lihatlah, apakah itu? Tanpa curiga suatu apa, cepat Jun Yan mendekatinya dan melongo ke tempat yang ditunjuk Pada saat itulah sebelah tangan Tiput Yan sudah pegang pundaknya, asal sekali dorong saja, pasti Jun Yan akan terjerumus ke dalam gua yang penuh sarang labah itu Tapi ketika ia hendak kerahkan tenaga, mendadak dilihatnya di pinggang si gadis tergantung sebatang pedang, walaupun sarungnya tidak menarik, tapi bentuknya rada aneh Hatinya tergerak, ia urung mendorong Sudah tentu Jun Yan tidak insaf bahwa barusan saja sebelah kakinya sebenarnya sudah melangkah masuk lubang kubur Dengan heran ia masih menanya, hi, ada apakah kau bilang tadi? Tiput Yan menjadi terkejut, cepat sahutnya, oh, ah, tidak, tadi aku kira semacam binatang aneh di dalam air lumpur itu Lalu ia bilukan perkataannya dan menanya, eh, kenapa sekarang kau punya pedang? Eh, HM, aku sendiri pun heran, tahu-tahu pedang ini berada di tanganku, mungkin pemberian si orang aneh itu, sahut Jun Yan Habis ini, tanpa pikir ia tanggalkan senjata itu dan diangsurkan pada Puchian Puchian mundur beberapa langkah dulu dan kemudian melolos pedang itu Ia lihat pedang itu gelap tanpa bersinar, tipis bagai kertas, enteng seperti tiada bobot Hi, Tung Kau Kiam tanpa merasa ia berseru Nyata sebagai seorang cendukia, Puchian banyak membaca dan mempelajari sejarah Maka ia tahu bahwa Tung Kau Kiam itu termasuk salah satu pedang pusaka tertajam yang digembleng oleh ahli pedang A.U.T.I.C.U. di zamannya liat kok Sebagai seorang tokoh persilatan, tentu saja Puchian sangat kesem-sem oleh pedang pusaka demikian ini Dan apabila ia periksa lebih teliti, ternyata digaran pedang itu terukir pula beberapa baris huruf kecil Ia membacanya dan untuk beberapa saat termenung It Cito Ako, tulisan apakah yang berada di pedang itu? Tung Kau Kiam apa katamu tadi tanya Jun Yan heran Oh, digaran pedang ini tertulis bahwa pedang ini bernama Tung Kau Kiam dan asalnya milik Kiam Sin Hong Sio Lin dari Siang Yang Tutur Puchian terpaksa Kiam Sin Hong Sio Lin? Siapakah dia? Jun Yan mengulangi dengan heran Tiput Sian menjadi melengak mendengar pertanyaan itu Ia heran mengapa guru si gadis Tung Tian Sin Mo Jiao Pek King tidak pernah mengatakan padanya tentang siapa Hong Sio Lin itu Padahal setaunya Kiam Sin atau Dewa Pedang Hong Sio Lin dari Siang Yang itu justru adalah gurunya Jiao Pek King yang pada lebih 20 tahun yang lalu namanya sangat tersohor di kalangan Bulim Karena ilmu pedangnya tiada bandingannya maka orang memberikan julukan Kiam Sin atau Dewa Pedang padanya Ketika Jiao Pek King mengangkat guru padanya, usia kedua orang itu selisih tidak banyak Tapi karena watak Jiao Pek King yang lain daripada yang lain maka sering guru dan murid itu saling bertengkar Namun Hong Sio Lin cukup sabar dan dapat memahami tabiat buruk Seng murid, sedapat mungkin ia coba menginsafkannya Suatu kali, untuk sesuatu keperluan guru dan murid itu telah keluar Tapi pulangnya hanya Jiao Pek King saja sendirian sedang Hong Sio Lin untuk seterusnya tak diketahui jejaknya lagi Sudah tentu keluarga Hong mengusut keselamatan Hong Sio Lin kepada Jiao Pek King Namun Pek King justru sama sekali tidak mau menerangkan, karuan semakin menimbulkan curiga orang Jangan Pek King yang mencelakai Seng guru sendiri tapi terhadap tuduhan demikian ia pun tidak membantah Berhubung dengan peristiwa ini, sudah berkali terjadi percepokan di kalangan Buim Namun banyak juga kawan yang kenal baik Jiao Pek King Walaupun wataknya menyendiri, namun bilang membunuh guru sendiri, rasanya tidak mungkin Urusan itu masih terus berlarut tidak pernah selesai dengan sendirinya Jiao Pek King pun meninggalkan perguruan dan tindak tanduknya semakin tak terkekang Maka akhirnya mendapatkan julukan Tong Tian Xin Mo atau Iblis Raksasa Maha Sakti Kini Tun Kau Kiam ini terukir sebagai miliknya Hong Sio Lin Padahal sebelum menghilang, orang tidak pernah melihat dia menggunakan pedang demikian Maka dapat diduga pedang ini tentu diperolehnya sesudah orangnya menghilang Lalu kenapa bisa terdapat di tengah gua sunyi di daerah Biau ini? Betapapun cerdiknya Tipo Tian menghadapi soal ini ia pun merasa bingung Semula Jun Yan pun tidak kenal siapakah Hong Sio Li itu Tapi lantas teringat olehnya di waktu kecilnya Pada suatu hari seperti pernah ada seorang lelaki yang berbaju compang camping Di pundaknya menggandul dua buah buli besar Tengah malam buta mengunjungi gurunya Di situ kedua orang telah pasang ngomong sambil minum arak dengan bebas puas Sampai fajar barulah orangnya pergi Esok paginya ketika dia tanya sang guru Maka sekedar gurunya telah memberitahu padanya nama orang itu seperti Hong Sio Lin apa Cuma waktu itu masih terlalu kecil Maka tidak menaruh perhatian Begitulah, selagi ia termenung Tiba-tiba ia mendengar bentakan Tipo Tian yang seram Dengan terkejut ia berpaling dan segera ia berteriak Hi, kau kau Tapi belum sempat ia berkata lebih banyak Tau-tau sinar hijau berkelebat Dengan sorot metu yang bengis Saat itu Tipo Tian telah tusukkan pedang Tun kau kiam ke dadanya Namun pada detik yang menentukan itulah Tiba-tiba terdengar di belakang sana ada suara gerengan tertahan Mendengar itu seketika tangan Tipo Tian tergetar dan tanpa Merasa gemetar Sebaliknya semangat Lu Jun Yan menjadi terbangun Ketika ia pandang ke depan Ia lihat si orang aneh yang selama ini selalu mengintil di belakangnya itu sudah berada lagi di situ tidak jauh dari Tipo Tian Sementara itu terdengar suara mencicip nyaring dua kali Dua butir batu kecil secepat kilat telah menyambar Sebutir ke arahnya dan yang lain menuju pergelangan tangan Tipo Tian Segera Jun Yan merasa pinggangnya kesemutan Nyata ia sudah tertutup oleh sambitan batu kecil itu hingga badannya berdiri kaku di situ Berbareng itu mendadak tampak tangan Tipo Tian sedikit ditarik Namun sudah terdengar suara ting yang nyaring Batu kecil tadi tepat kena di atas jari tunggalnya yang berselongsong emas itu Tangannya tergetar pegal Cekalannya kendor dan pedang Tun Kau Kiam terjatuh ke tanah Kejadian itu berlangsung dalam sekejap saja Kalau pedang Tipo Tian tadi sempat diulurkan sedikit lagi Pasti tubuh Jun Yan akan tertembus atau jika melompat mundur Tentu akan ditelan lumpur serta sarang labah-labah di gua sebelah bawahnya itu Syukurlah saking di jari terhadap orang aneh itu Begitu muncul lantas Tipo Tian gemetar ketakutan dan sesudah pedangnya jatuh ke tanah Orangnya terus melompat ke samping Mendadak orang aneh itu pun putar tubuh dan melontarkan sekali pukulan dari jauh Begitu keras angin pukulannya hingga debu berhamburan di dalam gua itu Lekas Tipo Tian jatuhkan diri ke samping pula dan dengan cepat mengelundung pergi sampai kaki jauhnya Habis ini cepatan saja ia merangkak bangun terus berlari sifat kupingnya keluar gua sana Manusia aneh itu pun tidak mengejar dengan mulutnya terngangas sambil mengeluarkan suara Ah ah dia mendekat Jun Yan serta menuding ke belakang si gadis Untuk sejenak Jun Yan merasa bingung tapi kemudian ia pun paham akan maksud orang sebabnya menyambitkan batu menutup jalan darahnya Ialah khawatir kalau dia melompat ke belakang hingga terjerumus ke dalam gua yang lebih besar itu Tapi segera ia menjadi heran pula Terang mati orang aneh ini sudah buta mengapa justru tahu ada gua yang menurun di belakangnya dengan sarang labah beracun itu Kenapa terhadap keadaan dalam gua ini orang seperti apa betul? Sedang ga memikir, sementara itu orang aneh ini sudah mendekatinya serta menepuk perlahan di pundaknya untuk melancarkan jalan darahnya Tatkala mula Jun Yan melihat manusia aneh ini, ia merasa rupa orang lebih mirip sepetan daripada manusia Tapi kini kalau dibandingkan tipu cian yang berwajah cakap ganteng itu namun berhati palsu dan keji Ia merasa muka si orang aneh ini tiba-tiba seperti muka yang penuh welas asih Banyak terima kasih atas pertolonganmu tadi, kata Jun Yan kemudian sambil menjemputun kau kiam yang jatuh di tanah ditinggalkan tipu cian tadi Walaupun tusukan tipu cian tadi gagal mencelakai Jun Yan, namun sejak inilah corak asli pemuda yang berhati palsu dan berjiwa keji itu sudah dapat diketahui si gadis Sejak kecil Jun Yan sudah berada di bawahan asuhan gurunya, Pong Tian Xin Mojiao Pek King Maka pengaruh jiwa sang guru itu menjadikannya enteng pikir, mudah menerima dan gampang melepas Sungguh pun tadinya hati kecilnya mulai bersemi cinta pada tipu katanya yang rendah Ia malah bersyukur dapat mengetahui kepalsuan orang sebelum terlambat Sementara itu si orang aneh masih ah ahuhuh tak jelas apa yang hendak dikatakannya Melihat itu, hati Jun Yan menjadi terharu dan merasa kasihan, dengan suara lembut ia menanya Paman aneh, aku tidak mengerti apa yang hendak kau katakan Aku pun tidak kepingin jadi kepala orang-orang biau segala Marilah kau ikut aku pulang ke jinsiasan, nanti kemohon suhu agar mencarikan tabib terpandai untuk menyembuhkan kau Tapi orang aneh itu hanya miringkan kepalanya seperti mendengarkan Sesudah Jun Yan selesai bicara, kembali dari tenggorokannya keluar pula suara gerengan tertahan yang susah dimengerti apa maunya Marilah paman aneh, kita pergi saja, ujar Jun Yan sambil melangkah maju Di luar dugaan, baru beberapa langkah, mendadak si orang aneh itu merintangi sembari tarik lengannya dan diseretnya pergi cepat Semula Jun Yan terkejut, tapi mengingat ia selalu melindungi dirinya, rasanya tidak nanti bermaksud jahat Maka ia pun tidak melawan dan membiarkan dirinya dibawa kembali ke dalam kamar batu itu Sesudah berada di dalam kamar batu itu, segera orang aneh itu lepaskan si gadis terus miraba ke dinding kamar itu Sampai suatu sudut, tiba-tiba ia berhenti, lalu terdengar pula ia menggereng tertahan Ia mencengkeram dengan jarinya, tahu-tahu bubuk dinding di tempat itu berhamburan, ternyata sebuah lubang kecil Tembus kena terkamannya itu Sungguh tidak kepalang terkejutnya Jun Yan melihat betapa lihai tenaga jari orang Sedang Jun Yan ternganga kagum, sekonyong-konyong orang aneh masukkan tangannya ke dalam lubang kecil itu Ketika ia tarik sikutnya, dibarengi suara gemuruh yang keras Tahu-tahu sepotong batu besar dinding itu telah kena disinkirkan hingga berwujud sebuah lorong yang menurun Jun Yan bertambah kaget, namun saat itulah si orang aneh itu telah baliki badannya terus pegang pundak si gadis Dan sebelah tangan lain mengangkat pinggangnya hingga tubuhnya terangkat naik Hi, hi, apaan ini teriak Jun Yan sambil kedua kakinya meronta Namun orang aneh itu tak memperdulikannya Tubuh Jun Yan tetap diangkat dan dimasukkan ke dalam lubang besar itu dan terus didorong sekuatnya Jun Yan merasa tubuhnya merosot ke bawah dengan cepat oleh dorongan suatu tenaga yang besar Ia terus meluncur ke bawah hingga berpuluh tombak jauhnya Ketika tiba-tiba tubuhnya menggelundung di atas semak kerumput dan matanya terbeliak Ternyata dirinya sekarang sudah berada di suatu goa besar yang tidak jauh dari situ Nampak ada cahaya seng surya Ia merangkak bangun dan berjalan keluar Waktu ia menoleh dan coba memanggil paman aneh Namun tiada sesuatu suara sahutan Sesudah berada di luar goa itu Ia dapat mengenali tempat itu adalah tempat yang pernah dilaluinya di waktu datang bersama tipu cian tempoh hari Cepat Jun Yan masukkan pedang ke sarungnya Ia pikir tentu tipu cian masih berada di lembah kurung itu Biarlah mencari padanya untuk bikin perhitungan Maka segera ia berlari menuju ke pintu besi yang sudah dikenalnya itu Beberapa orang Biao yang tinggi besar penjaga pintu menjadi terkejut Demi nampak datangnya Jun Yan Sekonyang mereka letakkan tombak mereka serta berjongkok ke tanah memberi sembah Lalu bersorak-sorai sekerasnya hingga mengejutkan kawan-kawannya yang berada di sebelah dalam Ketika pintu dibuka dan Jun Yan masuk ke lembah kurung di dalamnya Suku Biao yang sedang menyanyi dan menari itu mendadak berhenti Seluruh pandangan diarahkan padanya Masih Jun Yan hendak mencari tipu cian yang mungkin campurkan diri di antara orang banyak Tapi ternyata tak kelihatan batang hidungnya Hanya sebentar saja suasana menjadi sunyi Mungkin saking herannya karena Jun Yan bisa keluar dari gua sarang labah berbisa dengan selamat Namun sejenak kemudian tiba-tiba genderang berbunyi lagi Suara sorak-sorai gegap gempita memecah bumi Terlihatlah 72 orang Biao di bawah pimpinan Tiat Hoa Popo telah berlutut di tanah Memberi sembah sambil bersorak Tong Chu dari 72 gua menyampaikan sembah bakti kepada Seng Chou ke-9 Untuk sesaat Jun Yan tercengang Ia pikir dirinya belum mampu menembus gua sarang labah-labah berbisa itu Kenapa mereka telah menganggapnya sebagai Seng Chou? Tanda tanya Tapi segera ia pun menjadi jelas Sebab dirinya datang kembali melalui pintu besi di luar sana Sudah tentu orang tak tahu apakah datangnya itu menembus gua labah-labah itu atau tidak Dasar sifatnya yang masih kekanak-kanakan Ia menjadi senang ketika melihat semua orang begitu menghormat kepadanya Betapa jayanya menjadi kepala suku Biao Maka dengan tersenyum ia memberi tanda agar semua orang berdiri Dengan berbondong lalu Jun Yan disongsong ke kepala gua itu ke atas panggung batu Ketika Tiat Hoa Popo memberi tanda Kemudian suasana menjadi sunyi lagi Lalu dia angkat bicara dengan suaranya yang tajam Walaupun lengpai Lencana tanda perintah Mandaat Seng Chou telah dihilangkan sejak lenyapnya Seng Chou Kedan hingga kini belum diketemukan Namun sesudah Seng Chou baru sekarang kita angkat Kita tetap akan menurut dan tunduk kepada segala perintah Seng Chou Habis itu Tiat Hoa Popo berpaling minta petunjuk kepada Jun Yan apakah sebagai Seng Chou baru ada petua apa yang perlu disampaikan Sudah tentu si gadis gelagapan entah apa yang harus dikatakan Ia hanya minta Tiat Hoa Popo menyampaikan kepada para kerabat agar tetap hidup damai berdampingan Semoga makmur dan bahagia Sembari berkata ia coba mencari lagi Tipo Chou di antara orang banyak Tapi masih tak diketemukan Sementara itu Tiat Hoa Popo menuturkan lagi kepada Jun Yan Tentang adat istiadat serta kewajiban seorang Seng Chou Bahwa tiap sebulan sekali Seng Chou harus bergiliran tinggal bersama di setiap gua dengan suku bangsanya Sesudah itu barulah boleh pilih tempat kediaman sendiri untuk selamanya Diam-diam Jun Yan mengeluh akan ikatan demikian itu Masakan ia harus tinggal untuk selamanya di daerah Biao ini Tiat Hoa Popo, jika menurut penuturanmu, jadi Seng Chou sama sekali tak boleh tinggalkan tempatnya ini Tentu saja boleh, sahut si nenek, asal sebelumnya ia mengangkat seorang wakilnya Aha, jika begitu, Tiat Hoa Popo adalah seorang yang paling dihormati di antara sukumu Padahal masih banyak pekerjaan yang harus ku selesaikan di tempat lain Maka biarlah sementara ini aku angkatka sebagai wakilku Mumpung seluruh kepala 72 gua berada di sini Sekarang juga aku umumkan maksudku ini Betapa girangnya Tiat Hoa Popo, hampir ia tidak percaya akan pendengarannya sendiri Saking terharu sampai air matanya meleleh Segera ia sampaikan keinginan Jun Yan kepada para kawannya Maka didahului si nenek, kembali para kepala gua itu berjongkok menyembah lagi Lapor Seng Chou, demikian Tiat Hoa Popo berkata pula Sebenarnya Seng Chou Baru mendengar sampai di sini Sekonyong Jun Yan merasa sesosok bayangan berkelebat dari samping Tanpa pikir Jun Yan merup dengan tangannya serta memandang ke arah datangnya bayangan itu Tetapi ia menjadi heran ketika tiada seorang pun di situ Hanya tangannya tahu-tahu bertambah satu bungkusan hitam Entah apa isinya, cuma bobotnya terasa agak antap Waktu ia buka, ia menjadi tercengang Ternyata isi bungkusan itu adalah 12 buah lencana emas segitiga Di atas lencana itu terukir gambar yang berbeda Saking herannya Jun Yan membolak balik lencana-lencana itu untuk dilihat hingga mengeluarkan suara yang gemerincing Ia menjadi heran, dari manakah datangnya lencana-lencana emas ini dan apa gunanya? Pada saat itulah tiba-tiba terdengar Tiat Hoa Popo berhenti menutur Tapi dengan cermat sedang mendengarkan suara gemerincing yang diterbitkan lencana emas itu Benda apakah yang kau pegang itu? Senco tiba-tiba ia menanya Entahlah, tapi bentuk lencana segitiga dan seluruhnya ada 12 buah Sahut Jun Yan Hasru Tiat Hoa Popo kaget Lalu dengan suara terharu pintanya Dapatkah aku merabah sebuah di antaranya? Segera Jun Yan serahkan sebuah lencana emas itu di tangan si nenek Ketika nenek itu sudah merabah dan pegang lencana itu dengan teliti mendadak wajahnya berubah hebat Lalu dengan suara kerasia berkata dalam bahasa Biao Jun Yan bingung oleh kelakuan orang Ia lihat orang Biao yang tadinya bersorak-sorai tadi Kini mendadak berdiam lagi Lalu Tiat Hoa Popo angkat lencana tadi tinggi sembari mengucapkan serentetan kata lagi dalam bahasa mereka Maka orang Biao itu kembali menjura lagi dengan hikmatnya Selagi Jun Yan hendak menanya Tiba-tiba si nenek berganti dalam bahasa Han dan berkata padanya Lencana Sengco sudah hilang selama tiga puluhan tahun Kini mendadak berada di tangan Sengco baru Ini suatu tanda rejeki Sengco baru yang mahal besar dan suku Biao menerima rahmatnya Jun Yan berseru kaget oleh penjelasan itu Jadi lencana itulah lengpai yang dianggap benda keramat oleh bangsa Biao Lalu siapakah tadi yang menimpukan kepadanya? Apakah orang aneh itu? Padahal orang aneh itu diketemukan Jing Ling Chu di jurang Ciok Yang Hang di pegunungan Heng San Dari manakah ia dapat memperoleh lengpai dari Sengco gua suku Biao ini? Dan karena masih tidak mengerti, akhirnya Jun Yan bertanya Lalu apakah gunanya lengpai ini, Popo? Lengpai ini adalah tanda kebesaran Sengco, tutur Tiat Hoa Popo Beratus ribu suku Biao kita akan tunduk pada segala perintah Sengco asal melihat lengpai itu Diam-diam Jun Yan bergirang akan manfaat lencana kebesaran itu Maka ia ambil enam buah di antaranya, sisa enam buah lainnya ia serahkan kepada Sinenek Serta mengumumkan di hadapan kepala gua itu, bahwa untuk sementara berhubung urusan penting yang harus diselesaikannya di daerah lain Maka Tiat Hoa Popo ia angkat sebagai wakil mandaat penuh sesuai dengan enam buah lengcana yang diserahkan padanya itu Dengan sorak gemeruh para orang Biao itu menyatakan setuju, saking terharunya kembali Tiat Hoa Popo meneteskan air mata Pada saat itulah tiba-tiba sesosok bayangan putih berkelebat, tahu seorang telah melompat ke atas panggung, kiranya adalah Asyo yang lincah itu Walaupun tadinya merasa cemburu oleh karena melihat Asyo kesemsem pada tiput Yan Namun sesudah tahu perangai jahat pemuda itu Jun Yan merasa gegetun malah bila si gadis cantik ini terpikat oleh pemuda yang tak bermoral itu Memangnya, ia pun suka bersahabat, terutama terhadap seorang gadis jelita yang lincah seperti Asyo ini Maka segera ia menyapanya dengan tertawa, eh, adik ini siapakah namanya? Tanda tanya Aku bernama Asyo, sahut si gadis dengan tersenyum Kemarin Jun Yan sudah menyaksikan juga betapa Asyo telah robohkan si Oye Auesu Cuhang Tin hanya dengan sekali dua gebrakan saja Terang ilmu silatnya sangat tinggi, Asyo, hebat sekali kepandayanmu Siapakah suhaumu? Segera ia tanya Lapor Sengco, aku tak punya suhu sahut Asyo terus terang Aneh, diam-diam Jun Yan membatin Segera ia pun membisiki Asyo, harap kau jangan sebut aku Sengco umur kita sepadan, panggillah padaku Enci saja Mana boleh jadi sahut Asyo tertawa? Sebab apa tanya Jun Yan? Kau adalah Sengco, mana boleh terangan aku panggil kau Enci sahut Asyo? Tapi lantas ia membisikkan pula, hanya kalau sudah di luar daerah sini, barulah tidak menjadi soal Melihat sifat dan tutur kata Asyo berbeda dengan orang Biau lainnya, Jun Yan bertambah suka padanya Tiba-tiba ia ingat akan diri tiput Seng lagi, maka tanyanya, Asyo dimanakah pemuda satu jari itu? Seketika wajah Asyo bermuram durja sahutnya, tidak lama baru saja ia keluar dari gua, lantas buru pergi ingin aku menyusulnya tapi dicegah popo Sebab bila kau masih belum keluar gua pada waktunya orang berikutnya adalah giliranku Asyo apakah kau suka pada pemuda itu? Tanya Jun Yan melihat wajah Asyo tiba-tiba muram demi mendengar tiput Seng disebut Sebenarnya ia hendak menasehatkannya tentang jiwa kotor pemuda itu, tapi urung Sebaliknya Asyo tidak menjawab, ia hanya mengangguk sambil memandang dengan sinar matu yang jernih dan mantap Asyo, karena urusan lain aku harus tinggalkan tempat ini dahulu Apakah kau suka ikut bikin perjalanan bersamaku? kata Jun Yan kemudian Tentu saja Asyo bergirang, memangnya ia ingin sekali bisa menyusul buah hatinya Asal bisa menyusul buah hatinya Asal bisa ikut pergi bersama Jun Yan, harapan Bertemu tentu sangat besar Maka tanpa ragu lagi ia mengia, segera ia bicarakan hal itu dengan Tiat Hoa Popo